Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 83. Enamun dalam pertempuran selanjutnya, gegeduk itu ternyata tidak lagi mampu bergerak secepat sebelumnya. Mahisa Murti tidak lagi selalu terlambat. Hampir serangan-serangannya telah dapat ditangkis oleh Mahisa Murti. Sembilan orang kawan gegeduk itu masih melihat beberapa kelebihan dari gegeduk itu. Serangan-serangannya masih selalu mengenai lawannya. Sekali-sekali M emang dapat ditangkis oleh anak muda itu, sehingga keduanya tergetar. Surut. Namun sebagian terbesar dari serangan-serangan gegeduk itu telah menggapai sasarannya. Namun pertempuran itu semakin lama tidak menjadi semakin cepat. Tetapi sebalik Nia. Seakan-akan kedua orang yang sedang bertempur itu telah sampai ke puncak kemampuan M mereka, sehingga perlahan-lahan mulai menurun kembali. Sebenarnya lah gegeduk dari bukit palang itu menjadi gelisah. Ia tidak lagi mampu bergerak secepat sebelumnya. Penaganya terasa M menjadi semakin jauh susut. Bahkan kemudian sendi-sendi tulangnya mulai terasa semakin sendat. Gila. Apa yang terjadi orang itu justru bertanya kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, ternyata lawannya masih mampu bertahan. Meskipun kekuatan anak muda itu juga susut, tetapi masih nampak tegar di dalam pertempuran itu. Bahkan kemudian anak muda itulah yang lebih sering mengenai tubuh lawannya. Sembilan orang kawan gegeduk itu mulai gelisah. Beberapa orang telah mulai bersiap-siap. Nampaknya mereka tidak dapat membiarkan kesulitan terjadi pada pemimpinnya. Tidak masuk akal, berkata salah seorang di telinga kawannya, keadaannya sudah begitu meyakinkan. Tidak mungkin kilurah tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Ia dapat bertempur sehari semalam tanpa berhenti, tanpa harus menjadi lemah seperti itu. Ada yang tidak wajar, sahut kawannya. Mereka memang tidak dapat membiarkan kesulitan pada pemimpinnya itu berkepanjangan. Namun mereka pun harus berpikir ulang untuk melakukan satu langkah tertentu. Dalam pada itu, Mah Isap Buka telah emintah wajilan untuk menggantikan tempatnya. Sementara itu, maka ia telah turun ke halaman. Adalah di luar dugaan sembilan orang yang dengan tegang mengamati perkembangan pertempuran antara gegeduk Bukit Palang melawan anak muda yang mengaku anak gegeduk dari pagar rampak itu, bahwa seorang anak muda yang lain telah datang dan berdiri di belakangnya. Sambil eme megang bahu seorang di antara mereka anak muda itu berbisik, satu pertempuran yang sangat menegangkan. Orang itu belum sempat menjawab ketika Mah Isap Buka telah beralih kepada orang yang lain. Sambil mengguncang lengannya ia bertanya, Hi, apakah kau juga eme memiliki ilmu seperti itu? Orang itu pun tidak sempat menjawab, karena Mah Isap Buka telah berpindah kepada orang lain lagi. Ternyata Mah Isap Buka sempat menyentuh enam orang di antara sembilan orang itu. Bahkan tiga orang di antaranya justru agak lama. Sambil menyaksikan pertempuran yang keseimbangannya pula berubah itu, Mah Isap Buka sempat berdiri di sebelah orang yang keenam. Karena beberapa orang eme memang berdasarkan menyaksikan pertempuran itu, maka orang itu tidak begitu menghiraukan ketika Mah Isap Buka berdiri dekat di sebelahnya. Namun ketika orang itu eme-nya dari bahwa yang berdiri di dekatnya adalah Mah Isap Buka, maka orang itu menggeram, kau akan berbuat curangi. Tidak, jawab Mah Isap Buka yang berpindah ke dekat orang yang lain, aku hanya ingin eme yakinkan apa yang telah terjadi sehingga karena itu aku telah mendekat. Mah Isap Buka tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Sembilan orang itu tiba-tiba telah bersiap yang menghadapi segala kemungkinan. Namun Ki Bekel pun telah bersiap pula. Bahkan beberapa orang yang berdiri di dekat sembilan orang itu telah bergeser surut. Para bebahu dan anak-anak muda yang berdiri di seputar arna itu pun semakin eme-em. Perhatikan emereka, ketika emereka melihat bahwa Mah Isamurti kemudian tidak lagi sekedar menjadi sasaran serangan gegeduk dari bukit palang itu. Tetapi Mah Isamurti tidak eme-em biarkan orang itu terjatuh dan benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya. Ketika orang itu mulai goyah, maka Mah Isamurti pun berkata, Nah, sadari. Apakah kau benar-benar akan mengalahkan anak gegeduk dari pagar rampak? Iblis kau, geram orang itu. Tetapi tubuhnya eme-emang terasa lemah sekali. Jika ia eme-em aksa eme-em loncat eme-niarang, maka ia akan dapat terjatuh. Apa yang sebenarnya telah terjadi, geram orang itu di dalam hatinya. Sementara itu, Ki Bekel benar-benar telah bersiap. Sembilan orang yang berdiri di tepi Arna itu, rasa-rasanya tidak tahan melihat pemimpinnya yeang tidak berdaya lagi. Orang ketujuh yeang hampir saja meloncat eme-em asuki Arna terkejut ketika tiba-tiba saja Mah Isamurti datang mendekatinya, eme-emegang pergelangan tangannya rat-rat sambil berkata, Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Beritahu kawan-kawanmu yang delapan itu. Setiap usaha untuk mencampuri persoalan itu, maka kalian akan berhadapan dengan kekuatan di seluruh padukuhan ini. Orang itu akan eme menjawab. Namun Mah Isamurti berkata selanjutnya, Kenapa kalian tidak eme menawarkan pendekatan yang lebih baik daripada Carrie yang kasar itu? Orang itu eme merenggut tangannya. Dengan kasar ia berkata, aku bunuh orang yang eme menghalangi kami. Tetapi Mah Isapukat tersenyum sambil menepuk bahunya. Menurut pengamatan Mah Isapukat, orang ketujuh itu adalah orang yang terkuat dari antara sembilan orang yang berdiri di luar Arna. Jangan cepat marah, berkata Mah Isapukat, sebaiknya kau berpikir dengan tenang. Sekali lagi aku peringatkan, perhatikan keadaan di sekelilingmu. Ki Bekel dan Bebahunya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kau lihat anak-anak muda yang jumlahnya begitu banyak. Semuanya bersenjata. Orang-orang yang siap menawar pusaka-pusaka itu pun telah bersiap pula. Karena itu, pikirkan masak-masak, orang itu eme menghibaskan tangan Mah Isapukat sambil berkata kasar, kau jangan mencoba eme menghujuku anak iblis. Aku sudah bertekad untuk eme-em bunuh semua orang. Bagaimana jika gegedugmu itu dapat dikalahkan atau bahkan terbunuh di Arna? Bukankah kau melihat ia sudah tidak berdaya lagi bertanya Mah Isapukat? Orang itu termangu emangu sejenak. Sementara itu, ia melihat gegedug dari bukit palang itu eme memang sudah menjadi sangat lemah. Bagaimanapun juga kemenangan atau kekalahannya akan berpengaruh atas kesembilan orang-orangnya. Namun dalam pada itu, selagi orang ketujuh itu termangu emangu, terdengar gegedug bukit palang itu berteriak, Hi, kalian menunggu apa lagi? Cukup, tiba-tiba Mah Isapukat juga berteriak, jangan paksa kawan-kawanmu mati di sini. Kenapa kau tidak eme merintahkan saja mereka menyengkir dari tempat ini? Persetan, geram gegedug itu. Lalu katanya, bunuh semua orang yang menghalangi kalian. Kau sendiri bagaimana bertanya Mah Isapukat? Dengan nada tinggi, apakah kau juga akan terbunuh di sini? Bukankah kau tidak akan dapat emengingkari kenyataan tentang kekalahanmu? Tutup mulut, teriak gegedug dari bukit palang itu, koyak mulut anak muda itu. Tetapi Mah Isamurti tiba-tiba bertanya, bagaimana? Dengan kau sendiri? Apakah kau masih akan bertempur? Jika kau jantan, akui dahulu bahwa ilmu pagar rampak jauh lebih baik dari ilmu bukit palang. Meskipun aku hanya anak gegedug dari pagar rampak, namun aku sudah dapat eme-em buktikan kelebihan itu. Apalagi jika ayahku sendiri datang. Gegedug dari bukit palang itu menjadi semakin marah. Dengan keadaannya yang kurang menguntungkan itu, ia meloncat MNI erang. Namun serangannya sama sekali tidak berarti. Bahkan Mah Isamurti sempat mendorong orang itu searah dengan garis serangannya. Ternyata orang itu sudah kehilangan kekuatannya untuk bertahan pada keseimbangannya. Dorongan Mah Isamurti telah eme-em buat orang itu terjerembab di arena. Tetapi ia tidak lagi mampu dengan sigap melompet bangkit. Ketika ia mencobanya juga, maka tulang-tulangnya justru serasa berpatahan. Memang dengan susah payah ia dapat juga berdiri. Tetapi orang itu sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu. Namun ternyata orang itu masih mampu berteriak, hancurkan seisi padukuhan ini. Sembilan orang kawan-kawannya eme-emang serentak. Bergerak. Tetapi bersamaan dengan itu, Ki Bekel dan para bebahu pun telah siap pula menghadapi mereka. Mereka justru telah mencabut senjata-senjata mereka. Ki Bekel dan para bebahu tidak yakin bahwa lawan-lawan mereka akan bertempur seperti gegedug bukit palang. Tetapi gegedug bukit palang itu justru eme-em punyai perhitungan lain. Jika ia eme-em pergunakan senjatanya, maka ia akan menjadi lebih cepat mati, karena lawannya tentu akan eme-em pergunakan senjatanya pula. Gegedug bukit palang yang tidak menyadari apa yang terjadi atas dirinya itu berharap bahwa beberapa saat kemudian, tenaganya akan dapat tumbuh KM Bali. Setidak-tidaknya cukup untuk eme menghadapi orang-orang padukuhan itu jika Mahisa Murti sudah terhisap oleh pertempuran melawan kawan-kawannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Sembilan orang itu harus bertempur melawan orang-orang padukuhan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi orang-orang padukuhan itu pada umumnya tidak eme-em miliki dasar pengetahuan tentang olahkan huragan. Karena itu, meskipun sembilan orang itu harus melawan orang yang jumlahnya jauh lebih banyak, namun sembilan orang itu telah sempat dalam waktu pendek melukai beberapa orang. Namun orang ketujuh yeang dianggap paling garang itu, justru merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia tidak berada pada puncak kemampuannya meskipun aye unan pedangnya masih eme niabarkan udara maut. Beberapa orang yeang lain pun eme rasa aneh dengan diri mereka sendiri. Seandainya eme mereka berada dalam puncak kemampuan mereka, maka dalam waktu yeang pendek, orang-orang padukuhan itu akan segera dapat mereka selesaikan. Tetapi masih harus mereka perhitungkan pula anak muda yeang telah mengalahkan gegeduk dari bukit palang, sehingga seorang di antara sembilan orang itu dengan garangnya telah meniarang Mahisa Murti yang masih berdiri termangu emangu. Mahisa Murti meloncat mundur. Namun dengan nada rendah ia berkata, jika gegeduk itu tidak kalian selamatkan, maka ia akan dibantai oleh orang-orang padukuhan. Ia sudah tidak bertenaga sama sekali. Orang yeang meniarang Mahisa Murti itu eme memang berpikir sejenak. Agaknya ia sependapat dengan Mahisa Murti, sehingga ia telah berusaha eme bawa gegeduk yeang sudah tidak bertenaga itu menepi. Sebuah isyarat telah dilontarkannya, sehingga seorang kawannya telah datang eme bantunya. Dua orang telah berusaha melindungi gegeduk itu. Beberapa orang bebahu dan penghuni pada pokan itu eme memang berniat untuk eme ni erang gegeduk yeang sudah tidak berdaya itu. Namun dua orang pengikutnya, ternyata sulit untuk ditemdis oleh orang-orang padukuhan. Namun kedua orang pengikut gegeduk dari bukit palang itu tidak dapat dengan leluasa bertempur dan eme-em buru lawan-lawannya karena mereka harus tetap berada di dekat gegeduk yang sudah tidak berdaya sama sekali itu. Meskipun demikian, kedua orang itu ternyata masih juga berhasil melukai beberapa orang lawan-lawan eme mereka, meskipun sekedar goresan-georesan di tubuhnya. Sementara itu tujuh orang yang lain telah mengamuk seperti serigala yang terluka. Senjata mereka terayun ayeun mendebarkan jantung. Meskipun terasa urat-urat darah mereka seakan-akan telah menghambat gerakan-gerakan mereka. Beberapa orang eme memang eme menjadi gentar eme melihat sikap orang-orang itu. Tetapi beberapa orang yang lain masih bertempur dengan sengitnya. Kedua orang adik bebahu yang merasa terancam itu pun telah turun pula dalam pertempuran itu bersama dengan kakaknya. Ternyata adiknya Ye Ang Bung Su. Itu eme memang eme memiliki KM Empuan untuk menghadapi pengikut-pengikut gegeduk dari bukit palang itu. Namun dalam kekalutan itu, Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat tidak tinggal diam. Mereka pun telah berusaha untuk mengekang kekerasan orang-orang yang bagaikan telah mengamuk itu. Bahkan seorang di antara sembilan orang itu telah meloncat naik ke pendapa langsung menyerang nenek tua yang berdiri ketakutan. Tetapi Mah Isa Semu ada di dekatnya. Karena itu, maka Mah Isa Semu Ye Ang melihat kemungkinan serangan itu justru telah emeni ongsongnya. Sejenak kemudian, telah terjadi pertempuran Ye Ang sengit di pendapa Ye Ang cukup luas itu. Wantilan Ye Ang menjaga pusaka-pusaka tidak berani beranjak dari tempatnya meskipun ia melihat perempuan tua itu sendiri. Tetapi agaknya Mah Isa Amping pun merasa bertanggung jawab. Anak itu telah berdiri tegak di hadapan nenek tua itu sambil menggenggam luwuknya. Tetapi enam orang Ye Ang bertempur di halaman serta dua orang Ye Ang melindungi gegeduk Ye Ang lemah itu tidak cukup kuat untuk em menghadapi jumlah Ye Ang tidak terhitung. Apalagi beberapa orang di antara mereka Ye Ang telah em-em bentur senjata Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat, em merasakan perubahan di dalam diri mereka. Sementara itu, maka Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat, em-emang berloncatan menghadapi orang-orang itu berganti-ganti. Setelah bertempur beberapa lama dengan seorang di antara mereka, serta em-em benturkan senjatanya beberapa kali, maka Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat itu telah berganti lawan. Benturan-benturan itulah Ye Ang sangat em-em pengaruhi pertempuran itu dalam keseluruhannya. Orang-orang itu menjadi semakin lemah dan anggauta tubuhnya rasa-rasanya menjadi semakin berat, sehingga em-reka tidak em-em pun lagi bergerak cepat. Dengan demikian, maka orang-orang itu tidak lagi menakutkan bagi para penghuni padukuhan itu. Para bebahu pun em menjadi semakin berani serta em-reka lah yang KM Udian justru mulai mendesak. Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat melihat perubahan itu. Bahkan Mah Isa Pukat Sempet juga ikut bertempur melawan dua orang yang melindungi gegeduk dari Bukit Palang. Sehingga dengan demikian MAK kedua orang itu pun tidak lagi dapat bertempur dengan garang. Sementara itu, Mah Isa Semu Ye Ang bertempur di Pendapa, em-emang tidak em-em merlukan bantuan siapapun. Karena Mah Isa Semu sendiri telah em-em miliki kemampuan ilmu pedang ye yang em-em madai. Apalagi lawannya adalah seorang di antara mereka yang sebelumnya telah disusut kemampuannya oleh Mah Isa Pukat. Wan Tilan masih saja berdiri di tempatnya. Ternyata, tidak ada orang ye yang berani em mengganggu pusaka-pusaka iu. Demikian pula tidak ada di antara sembilan orang itu yang berusaha sekali lagi em-em ni erang nenek tua ye yang hanya dijaga oleh anak-anak yang em menggenggam luk di tangannya. Namun ye yang kemudian em menjadi cemas adalah Mah Isa Murti. Jika orang-orang Padukuhan itu kehilangan kekang diri, maka mereka akan dapat melakukan tindakan yang berlebihan atas ke sepuluh orang itu. Jika hal itu terjadi, maka telah terbakar dendam di hati orang-orang Bukit Palang, sehingga pada kesempatan lain akan em-em bahayakan Padukuhan itu. Namun dalam pada itu, pertempuran nampaknya masih saja berlangsung. Bagaimanapun juga, orang-orang dari Bukit Palang itu em-ah si berusaha untuk bertahan. Meskipun tubuh mereka menjadi semakin lem-ah, namun kemampuan em mereka bermain pedang masih juga sempet em-em buat orang-orang Padukuhan itu berloncatan surut. Tetapi dalam satu kesempatan, Mah Isa Murti telah meloncat ke tengah tengah arna sambil berteriak, cukup. Kita tidak boleh em-em bewang waktu terlalu banyak untuk satu persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Teriakan Mah Isa Murti cukup em menggetarkan jantung sembilan orang dari Bukit Palang itu. Mereka em-emang bergeser surut serta mengambil jarak dari lawan-lawan. Mereka. Demikian pula orang yang telah bertempur melawan Mah Isa Sembu serta kedua orang yang melindungi gegeduk yang telah kehilangan tenaga itu. Satu kesempatan terakhir bagi kalian, orang-orang yang datang bersama gegeduk dari Bukit Palang. Tinggalkan tempat ini, sebelum kami, orang-orang Padukuhan ini kehilangan kesabaran. Orang-orang dari Bukit Palang itu termangu-mangu. Namun ternyata gegeduk yang sudah tidak berdaya itu pun berteriak pula meskipun suaranya sudah tidak begitu lantang, bunuh semua orang. Ambil pusaka-pusaka itu. Mereka telah menghinakan kita. Jangan kehilangan akal, sahut Mah Isa Murti, kau sendiri sudah tidak mampu berbuat sesuatu. Orang-orangmu pun em menjadi semakin lemah. Betapapun tinggi tingkat ilmunya, namun mereka tidak akan dapat melawan orang sepadu Kuhan. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka kau tentu dapat melihat satu kenyataan, bahwa orang-orangmu telah terdesak dan jika kau tidak mengambil satu kebijaksanaan, maka orang-orangmu yang hanya sembilan orang itu akan musnah. Tentu termasuk K sendiri akan hancur bersama mereka. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Mah Isa Murti berkata, dengar gegeduk dari Bukit Palang. Kami tahu bahwa kalian tentu em rasa tersinggung atas tawaran kami. Harga diri kalian akan menghambat kebijaksanaan yang akan kalian ambil. Tetapi dengarlah dengan baik. Kami telah berusaha untuk menahan diri, sehingga kami akan em biarkan kalian pergi. Kalian tentu akan dapat em menghargai sikap kami, karena jika tidak demikian, maka sebentar lagi kalian akan mati di sini. Gegeduk itu em asih juga berkata, jika kalian em em ang. Merasa tidak dapat lagi melawan kami, semuanya harus berlutut, mohon ampun dan menyerahkan pusaka-pusaka itu. Tetapi Mah Isa Murti em menjawab, kau jangan berpura. Pura lagi. Kita semua tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi di halaman dan di pendapar rumah ini. Sebaiknya kau tidak. Usah em em buang-buang waktu. Perintahkan orang-orangmu pergi, atau mereka akan mati di sini dengan kere yeang pahit. Gegeduk itu berpikir sejenak. Namun ternyata justru seorang bebahu berteriak, apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Biarlah em mereka meninggalkan tempat ini, jawab Mah Isa Murti. Tidak, teriak bebahu itu, kita bunuh em mereka di sini. Mereka telah menghinakan kami pula. Mereka datang hanya dengan sepuluh orang. Tetapi em mereka merasa bahwa em mereka akan dapat mengalahkan kami. Aku ada di pihakmu, jawab Mah Isa Murti, tetapi aku tidak merasa terhina jika mereka bersedia meninggalkan tempat ini. Jangan biarkan mereka pergi, teriak yang lain. Apa maksudmu sebenarnya bertanya Ki Bekel? Mah Isa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun Mah Isa Pukati yang tanggap akan maksud Mah Isa Murti telah mendekatinya sambil berteriak, Ki Bekel. Kita harus menghindarkan perasaan dendam yang berlebihan dari orang-orang Bukit Palang. Jika kita em-em bunuh sepuluh orang di sini, maka sisa-sisa mereka akan berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi. Jika mereka tidak berani dengan terang-terangan meniarang padukuhan ini, maka mereka akan dapat em-em pergunakan Caroline. Membunuh seorang demi seorang. Merusak sawah dan pategalan, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak ketenangan hidup di padukuhan ini. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun ia dapat mengerti jalan pikiran anak-anak muda itu. Karena itu, maka Ki Bekel pun berkata lantang, baiklah. Cepat, tinggalkan tempat ini sebelum aku berubah sikap. Kalian dengar pernyataan Ki Bekel bertanya Mah Isa Murti. Sepuluh orang itu termangu-mangu. Namun mereka semuanya em-emang tidak dapat mengingkari keniatan, betapapun em mereka akan berjuang, tetapi em mereka akan benar-benar dapat dibantai oleh orang-orang padukuhan itu. Sebagian besar dari em mereka merasa bahwa tenaga em mereka menjadi semakin lemah. Mereka merasa ada yang tidak wajar pada diri em mereka. Sementara itu, mereka harus mengakui bahwa anak-anak muda itu em memang berilmu tinggi. Untuk beberapa saat gegeduk itu merenung. Ia berdiri di antara kenyataan yang dihadapinya dengan harga diri seorang gegeduk. Namun bagaimanapun juga, seseorang akan em-em buat perhitungan ulang jika ni awannya terancam. Apapun yang akan dilakukan, jika itu akan dapat em-em mengakhiri hidupnya, maka selama ini masih mampu berpikir wajar, ia tentu akan em-em milih jalan lain. Karena itu, maka gegeduk itu telah em-em pertimbangkan berbagai KM mungkinan yang akan dapat terjadi atas dirinya dan orang-orangnya. Sementara itu Mah Isamurti pun berkata, cepat, persoalan akan dapat berkembang menjadi lebih buruk. Karena itu, maka tinggalkan tempat ini selagi kalian em masih sempat. Akhirnya gegeduk itu em memang em-em milih untuk meninggalkan tempat itu em meskipun ia harus mengorbankan harga dirinya. Ia em-em milih untuk tetap hidup daripada dibantai oleh orang-orang padukuhan. Meskipun demikian ia masih juga berkata, baiklah, kali ini aku memaafkan kalian. Pakai kata-kata yang lain, berkata Mah Isapukat. Jangan biarkan mereka pergi, teriak seseorang. Kita hukum mereka di sini, sahuti ang lain. Namun Ki Bekel berkata, kita adalah orang-orang yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Biarkan mereka pergi, merenungi tingkah, lakunya dan em-em bandingkannya dengan keputusan yang kita ambil sekarang. Tetapi jika pada kesempatan lain em mereka datang kembali, maka sikap kita akan berbeda. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Sementara Mah Isamurti berkata, jika kesempatan yang diberikan oleh Ki Bekel lewat, maka persoalannya akan lain. Gegeduk itu em-em ngeram. Namun ia pun kemudian minta orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Dua orang di antara. Para pengikutnya telah em-em bantu berjalan meninggalkan halaman rumah itu. Beberapa orang di antara pengikutnya masih sempet mengumpat kasar. Sementara beberapa orang bebahu atas perintah Ki Bekel telah mencegah orang-orang padukuhan yang masih saja tidak puas dengan keputusan Ki Bekel dan anak-anak muda yang em-em ngaku pengembara itu. Namun ketika orang-orang itu em menjadi semakin jauh, maka Ki Bekel pun telah berbicara terus terang dengan orang-orang padukuhan, bahwa ia berusaha untuk tidak menanamkan dendam di hati orang-orang Bukit Palang. Jika anak-anak muda itu telah em meneruskan perjalanan, kemudian orang-orang Bukit Palang itu datang untuk melepaskan dendamnya, apa yang akan dapat kita lakukan? Jika yang datang lebih dari 10 orang, tetapi 20 atau 25 atau seorang demi seorang dengan diam-diam yang menerkam para penghuni padukuhan ini yang sedang pergi ke sawah atau mengambil perempuan yang pergi ke pasar. Para penghuni padepokan itu termangu em-mangu. Sementara itu Mah Isamurti berkata, karena itu, selama ini kalian harus semainya dari kedudukan kalian. Padukuhan ini harus semainya miliki kekuatan iya yang siap menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini. Sebelum padukuhan ini bersiap, sebaiknya kalian em menjauhi kemungkinan buruk iya yang dapat terjadi. Karena itu, maka sebaiknya mulai besok, kalian menghimpun tenaga. Berlatih menurut tataran kemampuan kalian. Di sini ada kibekel dan para bebahu yang em-em miliki dasar-dasar kemampuan olahkanuragan. Baru setelah padukuhan ini siap, maka kalian akan dapat bertindak dengan tegas terhadap sekelompok pelaku kejahatan seperti orang-orang Bukit Palang. Mungkin kalian sekarang dapat bertindak atas dua atau tiga orang pencuri. Tetapi masih sulit untuk menghadapi kekuatan perguruan Bukit Palang itu. Orang-orang padukuhan itu emeng angguk-angguk. Sementara kibekel berkata, Nah, kalian dengar. Sejak besok pagi, aku akan menghimpun dan mengatur pengawalan padukuhan ini dengan menggerakkan anak-anak muda tanpa mengganggu kerja kita di sawah dan ladang. Kita akan mengatur waktu sebaik-baiknya agar semua tanggung jawab yang dibebankan kepada kita dapat kita lakukan. Kesejahteraan hidup keluarga padukuhan ini, sekaligus pengamanannya sehingga padukuhan ini akan dapat em menjadi padukuhan iya yang berkecukupan namun juga merupakan padukuhan iya yang tenang dan tentera meskipun bukan berarti mati tanpa derap. Orang-orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Murti telah mengungkapkan pula ilmu sirep iya yang ditebarkan oleh orang-orang bukit palang itu. Ternyata anak-anak muda yang berada di pendapa SMA sekali tidak tahu apa iya yang telah terjadi, berkata Mahisa Murti. Anak-anak muda yang bertugas semalam em memang termangu-emangu. Tetapi em mereka menyadari bahwa semuanya di antara mereka telah tertidur lelap. Namun dalam pada itu, maka Ki Bekel telah em em persilahkan orang-orang yang akan ikut dalam penawaran atas pusaka-pusaka, yang akan dijual atas dasar penawaran tertinggi itu untuk naik ke pendapa. Acara itu akan segera diteruskan. Pusaka-pusaka yang tidak saja bernilai karena dianggap em em miliki nilai tertentu, juga karena bahannya adalah logam-logam mulia serta beberapa buah permata. Marilah. Ternyata hari telah em menjadi semakin siang. Kita terhambat sejenak karena kehadiran orang-orang yang SMA sekali tidak kita kehendaki itu, berkata Ki Bekel. Lalu katanya pula, tetapi kita masih em em punya cukup waktu. Untuk beberapa saat orang-orang yang berada di halaman rumah itu masih termangu-mangu. Mereka sedang berusaha untuk mencoba em em nyesuaikan diri dengan keadaan yang em mereka hadapi. Masih ada di antara mereka yang tidak menerima kenyataan yang dihadapinya, bahwa Ki Bekel telah em em biarkan orang-orang itu pergi. Tetapi satu dua orang telah mulai naik ke pendapa, sehingga ketika Ki Bekel sekali lagi em em persilahkan, maka orang-orang yang berkepentingan pun telah naik pula. Lupakan orang-orang itu, berkata Ki Bekel, yang penting kita bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk jika hal itu akan terjadi lagi. Tetapi kita tidak em memancing dendam yang akan dapat lebih em em buruk keadaan. Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka mencoba untuk mengerti, bahwa padukuhan mereka jangan menjadi sasaran dendam orang-orang Bukit Palang. Dalam pada itu maka Ki Bekel pun telah mulai berbicara tentang pusaka-pusaka itu. Ki Bekel mulai menawarkan pusaka-pusaka itu kepada orang-orang yang termasuk orang-orang berada di padukuhan itu. Mula-mula sebuah keris yang berpendok emas. Keris yang dianggap em em punyai pengaruh untuk menenangkan kehidupan keluarga. Namun seandainya orang tidak em em terhitungkan tuah itu, emas itu pun tentu sudah bernilai tinggi. Demikianlah, satu demi satu pusaka-pusaka itu telah terjual kepada penawar tertinggi, sehingga akhirnya dapat terkumpul uang cukup banyak. Akhirnya, kita berhasil, berkata Ki Bekel, selama ini kita tidak pernah em em belayangkan bahwa kita akan dapat em em buat padukuhan ini menjadi padukuhan yang terbaik bukan saja di seluruh KTM Angan, tetapi di seluruh Pakuon ini. Orang-orang padukuhan itu pun ikut merasa bangga, bahwa hari itu em mereka telah dapat em em ngumpulkan uang yang akan dapat mereka pergunakan sebaik-baiknya. Sementara itu pusaka-pusaka nenek tua itu tidak terlepas dari padukuhan itu, karena akhirnya semuanya jatuh ke tangan orang-orang padukuhan itu yang berani em em berikan penawaran tertinggi. Mereka menganggap bahwa uang yang mereka serahkan untuk em em beli pusaka-pusaka itu akhirnya sebagian akan kembali kepada mereka pula meskipun dalam wujud yang lain. Demikianlah, maka menjelang senja, semuanya telah selesai. Uang telah terkumpul dan orang-orang pun telah meninggalkan halaman rumah itu. Ki Bekel Yeang masih tinggal bersama beberapa orang debahu, sempet minum em inuman panas bersama anak-anak muda yang mengaku pengembara itu. Maaf nek, berkata Ki Bekel sambil menghiru PM inuman hangatnya, menurut rencana kami, lewat tengah hari semuanya harus sudah selesai. Tetapi penjualan pusaka-pusaka itu ternyata tertunda. Menjelang tengah hari kita baru dapat mulai sehingga hampir senja kita baru selesai. Justru tengah hari baru bersiap-siap, berkata salah seorang bebahu. Ki Bekelem eng angguk-angguka. Tetapi katanya, namun kita berhasil dengan baik. Uang terkumul cukup banyak. Sementara itu kita em em punyai banjar padukuhan Yeang besar dan tidak ada duanya. Ukiran dengan perada dan sungging yang rumit. Sementara kita dapat melengkapi Yeang masih diperlukan sebagai banjar padukuhan dengan uang yang kita dapatkan hari ini. Bahkan kita akan dapat em em perbaiki pintu gerbang padukuhan, berkata seorang bebahu. Ya, kita dapat em em buat apa saja Yeang kita inginkan. Berkata yang lain. Tetapi Ki Bekel berkata, benar. Tetapi kita harus em em buat perencanaan yang matang. Apa yang akan kita buat lebih dahulu? Gapura? Menghiasi padukuhan ini dengan rontek dan umbul-umbul sepanjang tahun. Atau kita lebih em em mentingkan kepentingan Yeang lebih mendesak. Misalnya em em perbaiki parit dan jembatan. Sehingga pedati kita akan dapat em menjelajahi keluar padukuhan dengan em em bewa hasil bumi. Atau em em buat apa saja. Nah, kita tidak perlu tergesa-gesa. Uang ini tidak akan hilang. Kita akan menyimpan sebaik-baiknya di bawah pengawasan yang benar-benar mey akinkan. Beberapa orang bebahu itu saling berpandangan. Sementara Ki Bekel berkata, kita akan menitipkan uang ini di rumah Yeang akan kita jadikan banjar ini. Anak-anak muda yang tinggal di rumah ini akan dapat kita percaya sepenuhnya, sehingga tidak seorang pun yang akan pernah dapat mengambil uang itu. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Murti menyahut, nanti dulu Ki Bekel. Kami berterima kasih atas kepercayaan Ki Bekel. Tetapi dalam waktu dekat, kami akan meninggalkan padukuhan ini. Meneruskan perjalanan kami Yeang masih jauh. Ki Bekel tertawa. Katanya, anak-anak muda akan menjadi penghuni padukuhan ini. Kalian tidak usah kembali ke pagar rampak. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kami bukan orang dari pagar rampak. Bahkan agaknya nama itu pun tidak pernah didengar orang sebelumnya, karena aku asal saja mengucapkannya. Orang-orang Yeang mendengarnya menjadi termangu-mangu sejenak. Bahkan Ki Bekel seakan-akan tidak percaya mendengar keterangan itu. Karena itu, maka ia pun telah bertanya, jadi dari mana sebenarnya anak-anak muda ini? Kami adalah pengembara yang tidak berasal dari tempat Yeang banyak dikenal orang. Karena itu, maka kami dapat menyatakan diri kami sebagai orang-orang kabur kangenan, jawab Mahisa Murti. Jika demikian maka kenapa kalian tidak bersedia tinggal di padukuhan ini saja bertanya Ki Bekel pula. Maaf Ki Bekel, jawab Mahisa Murti, kami tidak akan dapat hingga terlalu lama di satu tempat. Tetapi jika kalian meninggalkan tempat ini, maka kemungkinan buruk akan terjadi di sini, berkata Ki Bekel. Uang hasil penjualan benda-benda berharga itu dan bahkan orang-orang yang telah MM beli benda-benda berharga itu pun terancam. Tentu tidak, berkata Mahisa Murti, jika orang-orang padukuhan ini menyadari, maka akan tersusun kekuatan yang sangat besar. Orang-orang yang berhasil MM miliki benda-benda berharga itu akan ikut MM pertahankan hak mereka bersama semua anak-anak muda di padukuhan ini. Tetapi sebagaimana kalian lihat, apa yang dapat mereka lakukan adalah sekedar berteriak-teriak, ME ngacukan senjata dan kemudian berloncatan surut jika kulitnya terluka, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti ME ngerti pernyataan Ki Bekel itu. Di padukuhan itu ME memang tidak banyak orang yang MM miliki kemampuan bermain senjata. Tetapi tiba-tiba Mahisa Murti teringat dua orang yang MM miliki kelebihan. Bahkan mungkin lebih baik dari Ki Bekel sendiri. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah meniebut kedua orang itu dengan ciri-ciri NIA. Mereka akan dapat menuntun kawan-kawannya MM pelajari olahkan Nuragan, berkata Mahisa Murti. Ki Bekel menjadi agak bingung. Ia tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh anak muda itu. Namun seorang bebahu telah menjawab, keduanya adalah adik-adikku. Nah, berkata Mahisa Murti pula, satu kebetulan. Keduanya tentu akan bersedia menjadi kiblat kekuatan padukuhan ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya kepada bebahu itu, bagaimana pendapatmu? Bebahu itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja. Kedua adiknya harus bertempur sebelum peristiwa itu terjadi. Namun bahwa Mahisa Murti telah menunjuk kedua adiknya itu pun telah MM berikan kebanggaan kepadanya. Ternyata KM Udian bagaimanapun juga Ki Bekel mencoba untuk M menahan, namun Mahisa Murti terpaksa berkeberatan. Tetapi Mahisa Murti itu pun KM Udian berkata, Aku mohon kedua orang yang aku sebut, bersedia besok pagi-pagi datang kemari. Aku ingin berkenalan. Sementara itu, aku dapat MM berikan beberapa pesan kepada M mereka sebelum kami meninggalkan tempat ini. Ki Bekel pun telah M meneruskan hal itu kepada bebahu itu. Katanya, usahakan, agar kedua adikmu itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Besok mereka akan datang, berkata bebahu itu. Demikianlah, maka malam itu, uang hasil penjualan benda-benda berharga itu telah dititipkan di rumah itu. Ki Bekel M intah agar Mahisa Murti dapat MM berikan petunjuk, bagaimana mereka akan menyimpan uang itu. Besok, sebelum kami pergi, maka aku akan MM berikan pesan-pesan itu, berkata Mahisa Murti. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel dan para bebahu pun telah minta diri. Rumah tua yang besar itu telah menjadi sepi kembali. Nenek tua itu pun kemudian telah mengulangi pula permintaannya agar anak-anak muda yang mengaku pengembara itu bersedia untuk tinggal di rumahnya. Namun Mahisa Murti pun berkata, sayang sekali Nek. Kami harus meneruskan perjalanan. Tetapi sepeninggal kami ada dua orang anak muda yang akan menggantikan kami. Keduanya adalah justru adik salah seorang bebahu dari padukuhan ini. Mudah-mudahan keduanya akan bersedia MM ikul tanggung jawab atas ketenangan dan kaeten teraman di padukuhan ini bersama Ki Bekel dan para bebahu yang lain termasuk saudara mereka sendiri. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, aku yakin bahwa sulit untuk menemukan orang sebagaimana anak-anak muda ini. Ilmunya, kemampuannya dan terutama adalah sikapnya yang jujur dan tidak MM punyai pamrih sama sekali. Ah, tentu ada Nek. Ki Bekel juga seorang yang sangat baik. Ia pun jujur dan tanpa pamrih. Nampaknya ia menjadi sangat bergembira ketika timbul harapan bagi padukuhannya untuk menjadi padukuhan ia yang semakin baik. Nenek tua itu pun mengangguk-angguka. Ia pun kemudian berdesis, ya. Ki Bekel adalah orang yang sangat baik. Meskipun demikian wajah orang tua itu nampak muram. Bagaimanapun juga anak-anak muda itu telah MM berikan kesan tersendiri pada bagian akhir dari perjalanan hidup orang tua itu. Satu kenangan yang justru terasa sangat pahit atas keluarganya yang tidak tersisa. Nenek tua itu tiba-tiba telah merindukan kehadiran seorang atau dua orang anak di dalam kehidupannya. Namun, ia tidak dapat menentang kenyataan bahwa ia MM tidak MM punya anak lagi. Demikianlah, ketika malam MM menjadi semakin malam, maka nenek itu pun telah masuk ke dalam biliknya. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya pun telah berbaring pula di ruang tengah, di sebuah hamben yang besar. Di antara MRK terdapat sebuah peti untuk MM impan uang hasil penjualan benda-benda berharga yang dilakukan di pendapar rumah itu, setelah tertunda beberapa saat karena terjadi kerusuhan. Sementara itu, Ki Bekel telah MM merintahkan anak-anak muda untuk berada di pendapar rumah itu. Meskipun demikian, Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah membelagi waktu untuk berjaga-jaga. Apalagi di rumah itu tersimpan uang cukup banyak. Namun sampai saatnya matahari membayang, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ketika Mah Isapukat keluar pintu peringgitan, maka anak-anak muda yang berada di pendapar telah bersiap-siap untuk pulang. Tiga orang di antara MRK yang tertidur telah dibangunkannya pula. Ketika Fajar kemudian menyingsing, maka nenek tua itu pun telah terbangun pula dan setelah pergi Pak Iwan, maka ia pun telah mengisi tempayan dengan air. Sejenaka emudian nenek tua itu telah merebus air dan bahkan menanak nasi. Sementara itu, maka Mah Isasemu, Wantilan dan Mah Isasamping pun telah terbangun pula. Ketika matahari kemudian terbit, maka mereka telah selesai berbenah diri. Nenek tua itu pun telah selesai pula menyiapkan makan pagi dan eminuman hangat. Karena itu, maka ke etika matahari mulai eme manjat naik, anak-anak muda yang mengaku pengembara itu pun telah dipersilahkan untuk makan pagi dan eminuman hangat. Tetapi bukan berarti bahwa kalian akan berangkat pagi-pagi, berkata nenek tua itu. Tidak nek, jawab Mah Isamurti, kami masih. Menunggu kedua orang adik bebahu yang menurut penglihatan kami memiliki kemempuan yeang emem adai. Syukurlah. Jika demikian maka kalian tentu akan berangkat esok pagi, berkata nenek tua itu. Belum tentu nek, jawab Mah Isamurti, jika kedua orang itu datang pagi-pagi, maka kami masih emem punya kesempatan untuk berangkat hari ini. Tidak. Kalian tidak akan berangkat hari ini, jawab nenek itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat hanya saling berpandangan sejenak. Namun agaknya mereka ememang tidak akan berangkat pada hari itu. Seperti yeang dijanjikan oleh bebahu itu, maka kedua orang adiknya benar-benar telah datang. Bukan hanya eme mereka berdua, tetapi bebahu itu pun telah eme ngantarkan kedua adiknya untuk menemui anak-anak muda yeang mengaku pengembara itu. Kami telah datang eme menuhi permintaan kalian, berkata bebahu itu. Ya, jawab Mah Isamurti, aku mengucapkan terima. Kasih. Selanjutnya terserah kepada anak-anak muda. Aku hanya akan menjadi saksi, apa yang akan kalian pesankan kepada kedua adikku. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Katanya, namun sebelumnya kami ingin tahu tataran kemempuan kedua adikmu. Dengan demikian kami akan dapat mengambil kesimpulan, di tataran manakah kami akan menarik garis pesan kepada mereka. Silahkan. Silahkan, berkata bebahu itu. Mah Isamurti telah eme ngajak ke dua orang adik bebahu itu pergi ke kebun belakang, agar segala sesuatunya tidak dilihat orang yeang berjalan di luar gol. Meskipun seandainya regol itu ditutup, namun suaranya tentu akan terdengar dari luar dinding halaman itu. Di belakang rumah, kedua orang itu telah berhadapan dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Marilah, berkata Mah Isamurti, kami akan eme melihat. Sampai di mana tingkat kemampuan kalian. Tawaran untuk menjajagi kemampuan kedua adik bebahu itu telah mengembirakan hati mereka. Sebenarnya lah. Ada keinginan mereka untuk eme eme buat perbandingan ilmu dengan anak-anak muda yeang mengaku pengembara itu. Apakah benar ilmu mereka cukup tinggi sehingga keduanya pantas untuk dikagumi? Pertanyaan itu telah bergejolak di dalam hati kedua orang adik bebahu itu. Mereka masih juga beranggapan ada kemungkinan mereka akan dapat mengalahkan keduanya. Apabila salah seorang dari mereka menang atas orang yeang meniebut dirinya gegeduk dari bukit palang, sebenarnya lah ilmu gegeduk itulah yeang masih sangat dangkal. Selain itu, ternyata orang-orang dari bukit palang eme memang tidak eme miliki daya tahan tubuh yeang eme madai, sehingga mereka cepat sekali menjadi letih. Demikianlah, maka Mahisa Murti telah berhadapan. Dengan yeang tertua di antara keduanya, sementara Mahisa pukat berhadapan dengan yang muda. Sejenak mereka masih berdiri tegak sambil eme persiapkan diri. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kita hanya akan melihat tataran dari KMM puan kita. Karena dengan demikian kita sudah dapat menjajagi kemampuan kita masing-masing. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka agaknya berpenderian lain. Mereka tidak hanya sekedar ingin menjajagi tataran ilmu mereka, namun eme mereka benar-benar ingin melakukan perbandingan ilmu, siapakah yeang terbaik di antara mereka. Demikianlah, sejenaka emudian maka keduanya mulai bergerak. Mahisa Murti dan Mahisa pukat pun telah MMM persiapkan diri. Ketika yeang tertua di antara kedua orang itu mulai meloncat menierang, maka Mahisa Murti pun mulai bergerak pula bukan saja menghindar, tetapi juga mulai menyerang meskipun terbatas pada sekedar penjajagan. Semakin lama mereka pun bergerak semakin cepat. Baik Mahisa Murti maupun Mahisa pukat telah mencoba meningkatkan kecepatan gerak MMRK untuk memancing tingkat kemampuan kedua orang kakak beradik itu. Tetapi baik Mahisa Murti maupun Mahisa pukat terkejut ketika mereka mengalami serangan yang bukan saja cepat, tetapi juga kuat. Ayunan serangan yang MMM menggetarkan udara sehingga dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa pukat menyadari, bahwa lawannya telah berusaha untuk menunjukkan bukan saja tataran kemampuan mereka, tetapi juga tingkat kemampuan dan ilmu MMRK dalam melahkan huragan. Mahisa Murti dan Mahisa pukat masih MMM menganggap hal itu wajar, karena keduanya ingin menunjukkan segala galanya yang mereka miliki. Keduanya agaknya ingin menunjukkan segenap kemampuan dan ilmu mereka karena mereka MMRK rasa ragu bahwa sekedar mengenal tataran ilmu masih belum cukup meyakinkan. Dengan demikian, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa pukat masih saja MMM memancing agar kedua orang itu melepaskan landasan ilmu MMRK sampai tingkat yang tertinggi. Namun kemudian Mahisa Murti dan Mahisa pukat merasa bahwa serangan-serangan kedua orang itu nampak semakin keras. Mereka bergerak semakin cepat dan terasa mereka telah menjadi semakin bersungguh-sungguh. Mahisa Murti dan Mahisa pukat masih selalu menyesuaikan diri. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa kedua orang itu bukan saja ingin menunjukkan tataran tertinggi dari kemampuannya, tetapi MMRK benar-benar ingin MMRK perbandingkan ilmu mereka dengan kedua orang anak muda itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa pukat pada usianya yang masih muda itu telah menjadi cukup dewasa dalam melahkan huragan. Karena itu, MMRK tidak cepat menjadi terbakar karena tingkah laku kedua orang kakak beradik itu. Bahkan keduanya berniat untuk melayani mereka sampai kebatas yang tertinggi dari keduanya. Namun dengan demikian baik Mahisa Murti maupun Mahisa pukat tidak lagi MMRK keduanya dengan meningkatkan ilmu mereka mendahului keduanya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa pukat kemudian cenderung untuk mengikuti tingkat kemampuan kedua orang kakak beradik itu. Sebenarnya lah kedua orang itu telah berusaha MMRK atasi kemampuan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa pukat. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka MMRK miliki kemampuan untuk tampil sebagaimana kedua orang anak muda yang mengaku pengembara IU. Seandainya tanpa mereka, kedua orang itu akan dapat mengatasi orang yang menyebut dirinya gegeduk dari bukit palang itu. Dengan demikian maka kedua orang itu telah meningkatkan dan meningkatkan kemampuan MMRK sehingga akhirnya mereka benar-benar telah sampai ke puncak. Namun keduanya sama sekali tidak berhasil MMRK atasi dan apalagi MMRK menguasai kedua orang anak muda pengembara itu. Bahkan M meskipun keduanya sudah sampai pada tingkat tertinggi dari kemampuan mereka, kedua anak muda itu nampaknya masih belum bersungguh-sungguh. Keringat telah MMRK menguasai seluruh tubuh kedua orang itu. Bukan saja karena mereka telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka, tetapi juga karena MMRK merasa gelisah. MMRK merasa semakin lama justru M menjadi semakin kecil di hadapan anak-anak muda pengembara yang masih saja tersenyum-senyum melihat kedua orang itu hampir kehabisan nafas. Tetapi MMRK dan MMRK tidak berniat untuk berhenti. Mereka pun tidak berusaha untuk menghentikan perlawanan keduanya dengan serangan-serangan yang langsung mengenai tubuh mereka. Sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang telah MNI entuh tubuh kedua orang itu. Tetapi tanpa MN nyakitinya. Mereka hanya ingin M menunjukkan, bahwa anak-anak muda itu tanpa mengalami kesulitan dapat mengenai mereka jika dikehendaki. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian hanya sekedar menunggu saatnya saja, sampai kapan keduanya akan menghentikan pertempuran itu. Untuk beberapa saat kedua orang itu masih bertahan. Mereka berusaha untuk sekali-sekali dapat mengenai tubuh anak-anak muda itu. Namun ternyata sulit untuk dapat berhasil. Bahkan justru anak-anak muda yang MN ngaku pengembara itulah yang justru semakin sering MNI entuh tubuh mereka. Mahisa Pukat yang agak terlalu keras mendorong lawannya, telah MN biwatnya hampir saja jatuh terjerembap. Meskipun sentuhan tangan Mahisa Pukat itu tidak MN biwatnya kesakitan, tetapi terasa kekuatan yang sangat besar yang sulit baginya untuk menahannya. Kedua orang adik bebahu itu semakin lama semakin menyadari bahwa mereka MN tidak akan dapat mengimbangi kemampuan kedua orang pengembara itu. Semakin lama tenaga mereka MN jadi semakin susut. Sementara itu kedua anak muda itu masih saja seakan-akan sedang bermain MN. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menyadari bahwa Kedua orang lawannya telah MN jadi semakin lemah. Beberapa saat kemudian mereka berdua akan MN jadi sangat letih dan akan menghentikan perlawanan mereka. Baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat sama sekali tidak MN ngeterapkan ilmu-nya untuk MN nyusut tenaga lawan. Keduanya bertempur dengan kemampuan wajar MN mereka. Namun mereka M emang bergerak semakin lama semakin cepat, sehingga kedua orang adik bebahu itu pun telah meningkatkan kecepatan geraknya pula. Namun dengan demikian maka keduanya pun semakin cepat M menjadi letih dan akhirnya keduanya tidak lagi mampu melawan lagi. Nafas mereka menjadi tersengal-sengal dan tulang-tulang M mereka bagaikan telah kehilangan tenaga. Lawan Mahisa Murti lah yang lebih dahulu kehabisan tenaga dan M menghentikan perlawanannya. Baru KM Udian adiknya pun telah menjadi semakin tengah-engah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum melihat kedua orang itu kelelahan. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, nah, sudah letih? Orang itu M menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk M ngatur pernafasannya. Sambil berpaling kepada adiknya ia berkata, nafasku hampir putus. Aku tidak M ngira bahwa ilmuku tidak ada sehitam kukumu. Aku kira bahwa aku akan mampu setidak-tidaknya mendekati KM M puanmu. Namun ternyata bahwa aku belum apa-apa dihadapmu. Ah, jangan terlalu M M uji. Kita M emang hanya ingin menjajagi tingkat kemampuan kita. Dengan demikian M akak kita akan dapat merencanakan, apa yang sebaiknya harus kalian lakukan sepeninggal kami, berkata Mahisa Murti. Kedua orang itu emeng angguk-angguk. Namun ia yang muda di antara mereka bertanya, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Apakah orang-orang dari Bukit Palang itu tidak lebih dari kami berdua, sehingga mereka pun telah kehilangan kemampuan dan kekuatan untuk melawan. Mereka nampaknya juga kehabisan tenaga sehingga gegeduk dari Bukit Palang itu seakan-akan untuk melangkah pun tidak lagi dapat dilakukannya. Tidak, Mahisa Murti emeng geleng, orang itu eme miliki ilmu yang tinggi, yang tidak akan mudah dapat kalian lawan meskipun dengan sekelompok orang sekalipun. Tetapi bukankah mereka juga menjadi letih dan nafasnya hampir terputus bertanya yang muda di antara kedua orang itu. Tetapi bukan karena ia tidak berilmu. Jika ia eme menjadi kelelahan dan tidak berdaya, itu karena ada sebab yang lain, jawab Mahisa Murti. Jadi kenapa bertanya ye ang tua? Mahisa Murti tersenyum. Katanya, sudahlah. Kau tidak perlu eme-em ikirkannya. Kau tidak dapat mengerti. Yang penting, apa yang sebaiknya kalian lakukan. Besok kami akan meninggalkan padukuhan ini. Tetapi kenapa kita tidak eme-em binasakan orang-orang Bukit Palang itu? Bukankah dengan demikian kekuatan mereka akan berkurang bertanya salah seorang dari kedua orang itu? Bukankah Ki Bekel sudah eme-em berikan penjelasan? Kita tidak eme-em bakar dendam di hati orang-orang Bukit Palang, jika mereka mendendam, maka akibatnya akan parah, berkata Mahisa Murti. Tetapi kekuatan mereka telah jauh berkurang, berkata yang muda dari antara kedua orang itu. Jika dendam itu eme-em bakar sisa-sisa orang-orang Bukit Palang, maka mereka tidak akan segan-segan minta bantuan kepada gerombolan-gerombolan yang lain. Mereka akan datang dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlawan oleh orang-orang padukuhan ini. Tetapi yang kita lakukan adalah lain. Bagaimanapun juga tentu masih ada sisa-sisa perasaan di dalam dada orang-orang Bukit Palang itu. Mereka sadari, jika kita ingin eme-em bunuh eme mereka, eme-em akan sepuluh orang itu tentu akan mati. Tetapi kita tidak melakukannya, berkata Mahisa Murti. Apakah dengan demikian persoalan dengan Bukit Palang telah dapat dianggap selesai bertanya orang itu? Tentu tidak, jawab Mahisa Murti, itulah yang akan kita bicarakan kemudian. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, marilah, kita duduk di pendapa. Kita akan dapat berbicara dengan tenang. Demikianlah, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya, termasuk Mahisa Amping serta Bebahu dan kedua adiknya telah berada di pendapa. Namun nenek tua itu pun KM Udian telah eme-em manggil Mahisa Amping untuk eme-em bantunya di dapur. Dengan nada rendah nenek itu bertanya, Amping, apakah kau perlu ikut berbincang? Tidak, nek, tidak, jawab Mahisa Amping. Nah, kau bantu nenek eme-em persiapkan eme-inuman dan makanan, yaa minta nenek itu. Ya, ya, nek. Aku bantu nenek, jawab Mahisa Amping. Bagus, jawab nenek. Lalu katanya, nah, kau sekarang eme-em persiapkan mangkuk. Mahisa Amping ternyata cukup cekatan. Ia telah eme-em persiapkan mangkuk-mangkuk untuk dihidangkan di pendapa. Sementara itu di pendapa, Mahisa Murti eme-em berikan beberapa petunjuk kepada kedua orang adik Bebahu itu. Namun kepada Bebahu yang menihertainya, Mahisa Murti eme-em intah agar hal itu juga disampaikan kepada Ki Bekel. Sebelum pergi, aku persilahkan kalian singgah di rumah Ki Bekel. Bekata Bebahu itu, bukankah kalian juga akan menyerahkan uang yang masih dititipkan di sini? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, baiklah, aku akan bertemu dengan Ki Bekel sebelum aku meninggalkan rumah ini. Ki Bekel eme-em memang masih harus memikirkan uang itu sejalan dengan pesan-pesan yang aku berikan kepada kedua adik di sana. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Bekel. Namun sekarang, kalian dapat eme-em berikan petunjuk-petunjuk, apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh kedua adikku, berkata Bebahu itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya, semuanya tidak akan dapat dilakukan oleh kedua orang tanpa bantuan orang lain. Yang harus kalian lakukan adalah mengimpun kekuatan yang ada di padukuhan ini. Kau harus eme-em milih eme menurut tataran kemampuan dan umur. Kau harus mengumpulkan semua laki-laki di padukuhan ini. Itu wawenang Ki Bekel, berkata Bebahu itu. Karena itu harus ada limpahan wawenang. Tanpa limpahan wawenang maka semuanya harus dilakukan oleh Ki Bekel. Betapapun besar kemauan Ki Bekel untuk melakukannya, namun tentu ia eme-em miliki keterbatasan, sahut Mahisa Murti. Bebahu itu eme ngangguk-angguk. Namun ia pun masih bergumam, sebaiknya kalianlah yang menyampaikannya. Mudah-mudahan tidak terjadi salah paham. Tentu tidak, jawab Mahisa Murti. Menurut pengelihatanku, Ki Bekel termasuk orang yang berhati longgar. Ia tidak eme-emegang satu pilihan tanpa pertimbangan. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya, kami, penghuni padukuhan ini pun berpendapat demikian. Namun sekali-sekali Ki Bekel juga bertindak keras sehingga sulit untuk dipahami. Baiklah, aku akan berbicara dengan Ki Bekel, jawab Mahisa Murti. Lalu katanya pula, tetapi baiklah kau eme-em berikan beberapa pesan kepada kedua orang ini. Silahkan, sahut Bebahu itu. Mahisa Murti pun telah eme-em berikan beberapa petunjuk yang dapat dilakukan oleh kedua orang itu. Mereka akan diusulkan, di samping Ki Bekel dan para Bebahu, untuk mendapat kesempatan meniapkan anak-anak muda padukuhan itu untuk jangka panjang. Padukuhan ini akan menjadi padukuhan Ia yang paling kaya di sekitar daerah ini. Banjarnya akan menjadi banjari yang paling baik. Kemudian jaringan parit-parit, bendungan-bendungan dan jembatan-jembatan. Uang yang ada dapat eme-em acu kerja keras para penghuni padukuhan ini. Bukan sebaliknya, uang itu justru akan eme menjadi rebutan. Tetapi eme mancing pengumpulan uang lebih banyak lagi dari para penghuni padukuhan ini, sehingga akan menjadikan padukuhan ini lain dari sebelumnya dalam arti yang baik. Baik bentuknya dan baik isinya. Bebahu dan kedua adiknya itu mengangguk-angguk. Tetapi Mah Isamurti berkata selanjutnya, namun hal itu akan dapat eme ngudang kesulitan. Iri hati atau bahkan mungkin usaha untuk menguasai harta benda yang ada di padukuhan ini, Mah Isamurti berhenti sejenak. Lalu, karena itu, MAK anak-anak muda di padukuhan ini perlu dipersiapkan. Tentu saja sejauh dapat kalian lakukan. Namun sudah tentu dengan kerja keras. Kemudian orang-orang yang lebih tua harus merupakan bagian yang berarti pula dalam bidang pengawalan padukuhan ini. Meskipun terbatas pada dasar-dasarnya saja, namun mereka perlu eme mendapat bimbingan KM pergunakan senjata. Sedangkan yang lebih tua lagi, merupakan tenaga sukarlah. Mereka yang eme memiliki ilmu serba sedikit, diminta untuk menularkan kepada orang lain di bawah pengawasan Ki Bekel. Nah, jika demikian, maka Bukit Palang tidak lagi akan menjadi hantu. Gegeduk Bukit Palang yang berilmu tinggi itu, tentu tidak akan dapat menghindari sepenuhnya jika ia-ia bertempur melawan sepuluh orang bertembak dan bersama-sama melemparkan lembingnya itu. Asal orang-orang itu tahu caranya, bagaimana harus melemparkan lembing. Atau bahkan mungkin anak panah dan pisau-pisau belati. Tetapi sekali lagi, beri eme mereka sedikit pengetahuan tentang penggunaan senjata itu. Bebahu dan kedua adiknya itu mengangguk-angguk. Mereka tahu maksud anak-anak muda itu. Karena itu, maka Bebahu itu pun berkata, jika hal seperti ini kau katakan kepada Ki Bekel, maka ia tentu akan melaksanakannya. Mahisamurti mengangguk-anggukah. Dengan nada rendah ia bergumam, aku kira aku cukup eme memberikan petunjuk dan kalian akan melakukannya termasuk mohon kepada Ki Bekel kesempatan untuk itu. Ah, tentu berbeda akibatnya jika kalian sendiri yang menyampaikannya, berkata Bebahu itu. Tetapi aku mohon kesediaan adikmu berdua. Seandainya tidak ada orang lain, apakah berdua eme mereka bersedia bekerja keras eme memberikan tuntunan kepada anak-anak muda di padukuhan ini? bertanya Mahisamurti. Sebelum Bebahu itu eme menjawab, maka kedua orang itu hampir bersamaan telah eme menjawab, Ya, kami bersedia asol anak-anak muda itu bersedia pula. Mahisamurti eme ngangguk-anggukah. Katanya, baiklah. Kita akan eme bericarakan dengan Ki Bekel. Mahisamurti pun kemudian minta agar Mahisamurti bersama Mahisamurti semu dan wantilan menjaga uang yang dititipkan oleh Ki Bekel di rumah itu. Aku akan eme menemui Ki Bekel bersama Bebahu dan kedua adiknya ini, berkata Mahisamurti kemudian. Mahisamurti mengangguk sambil menjawab, Baiklah. Mudah-mudahan kita akan segera mendapat kesempatan untuk meneruskan perjalanan. Mahisamurti tersenyum. Dengan nada rendah ia menjawab, Aku juga berharap demikian. Setelah minta diri kepada nenek pemilik rumah itu, maka Mahisamurti bersama Bebahu dan kedua adiknya itu pun telah pergi ke rumah Ki Bekel untuk eme beritahukan rencananya. Ternyata Ki Bekel menjadi sangat tertarik kepada rencana itu. Dengan tegas ia berkata, Aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan. Padukuhan ini akan menjadi padukuhan terbaik sehingga eme merlukan penjagaan yang paling kuat. Orang-orang lain akan dapat menjadi dengki dan iri hati. Apalagi jika kita kemudian menjadikan pasar kecil kita yang semakin berkembang itu menjadi pasar yang lebih besar. Dengan eme-em perbaiki jalan-jalan dan jembatan di sekitar padukuhan ini, maka pasar itu tentu akan cepat menjadi besar. Untuk itu eme-emang diperlukan pengamanan. Ya Ki Bekel, sahut Bebahu itu, padukuhan kita akan berkembang. Kesejahteraan hidup penghuninya pun akan berkembang semakin pesat. Bagus, jawab Ki Bekel, kita akan mengatur segala sesuatunya. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun. Kemudian berkata, jika demikian, kami telah dapat emohon diri untuk meninggalkan padukuhan ini. Jangan, jawab Ki Bekel, kau harus eme-em berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda itu. Tetapi Mahisamurti emenggeleng. Katanya, maaf Ki Sanak. Kami harus segera berangkat. Di sini sudah ada dua orang yang akan dapat menuntun anak-anak muda eme-em persiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Di samping itu tentu Ki Bekel sendiri dan beberapa orang bebahu. Bahkan mungkin penghuni padukuhan ini yang pernah eme-em pelajari olahkan huragan. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, kenapa anak-anak muda tidak mau tinggal di padukuhan ini saja daripada mengembara tanpa tujuan. Bukankah di sini anak-anak muda juga mendapat kesempatan untuk berbuat kebajikan, karena menurut pendengaranku kalian sedang melakukan tapang rame sebagai satu laku yang harus kalian jalani? Ya, Ki Bekel, jawab Mahisamurti, kecuali menjalani laku dengan tapang rame, kami pun sebenarnya sedang dalam perjalanan kembali kepada pokan kami. Ki Bekel mengangguk-anggukah. Agaknya anak-anak muda yang diwakili oleh Mahisamurti itu sudah tidak akan dapat dihentikan lagi. Karena itu, Mako Ki Bekel pun berkata, jika demikian, maka aku akan eminta kalian menunda satu hari saja. Besok pagi-pagi aku akan mengumpulkan anak-anak muda. Kalian akan dapat eme melihat, kemungkinan ia yang dapat dibangunkan oleh mereka bagi pengamanan padukuhan ini. Bahkan jika perlu kami dapat mengupah beberapa orang yang eme memang eme memiliki kemampuan untuk ikut menjaga padukuhan ini. Ki Bekel agaknya kurang yakin akan kemampuan diri, berkata Mahisamurti, itu adalah permulaan ia yang kurang baik. Jika Ki Bekel mengupah orang untuk melindungi padukuhan ini, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi. Anak-anak muda padukuhan ini, dan bahkan juga para bebahu menjadi malas, karena mereka merasa bahwa eme mereka telah mendapat perlindungan. Sedangkan kemungkinan buruk yang lain, justru orang-orang yang diminta untuk melindungi padukuhan itulah yang akan menghancurkan padukuhan ini sendiri tanpa perlawanan. Jika eme mereka pada suatu saat didesak oleh nafsu yang tidak terlawan, maka mereka pun akan dapat tergelincir ke dalam langkah-langkah yang buruk. Ki Bekel mengangguk-angguk, sementara Mahisamurti berkata, yakinkan diri Ki Bekel sendiri, bahwa padukuhan ini akan dapat menyelesaikan segala masalahnya sendiri. Sudah tentu dengan eme mereka berikan laporan kepada Ki Buyut serta mohon perlindungannya secara wajar sesuai dengan tatanan pemerintahan. Tetapi lebih dari itu, padukuhan ini akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ki Bekel mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, kau benar anak muda. Aku kadang-kadang kurang yakin akan kemampuan diri sendiri. Menghadapi perkembangan padukuhan ini yang aku bedangkan akan terjadi, maka kepercayaanku kembali terguncang. Tetapi segala sesuatunya masih belum terlambat. Ki Bekel masih dapat eme memulainya sejak hari ini, berkata Mahisamurti. Ki Bekel tersenium sambil eme menjawab, ya, ya, kita akan eme memulainya. Bukankah masih banyak waktu bertanya Mahisamurti? Tetapi Ki Bekel menjawab, tidak. Sebenarnya waktunya tinggal sedikit. Sepanjangkah sempat tinggal di sini? Setelah itu, kami akan selalu gelisah selama kami masih belum tegak benar. Itu adalah bagian dari ketidakpercayaan kepada diri sendiri, Ki Bekel. Lupakanlah, berkata Mahisamurti. Tetapi kita jangan mengingkari keniatan, jawab Ki Bekel. Jika besok kita baru mulai dengan mengumpulkan anak-anak muda, apakah itu berarti bahwa kita sudah mampu berdiri tegak? Mahisamurti mengangguk-angguk. Namun katanya, Ki Bekel benar. Tetapi masih ada jalan lain. Selama ini, seperti aku katakan sudah ada beberapa orang yang pantas diandalkan. Ki Bekel dan para bebahu. Beberapa orang anak muda dan bahkan orang-orang tua yang pernah dikenal di padukuhan ini. Meskipun usianya sudah merambat naik, tetapi mereka akan dapat ememberikan sisa-sisa pengabdiannya bagi padukuhan ini. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Ya ya, aku mengerti. Bukankah Ki Bekel mengenal semua orang di padukuhan ini bertanya Mahisamurti? Ya, besok aku akan em-em manggil mereka. Tetapi permintaanku aku ulangi, kalian jangan pergi sampai pertemuan itu, minta Ki Bekel. Mahisamurti tersenyum sambil mengangguk. Katanya, baiklah Ki Bekel. Aku harus menunda lagi keberangkatanku. Tetapi tidak lebih dari satu hari. Demikianlah, maka anak-anak muda pengembara itu masih harus em-em nunggu. Mahisa Pukat pun harus bersabar lagi. SM mentara Mahisa Amping justru merasa senang, bahwa ia masih dapat tinggal bersama nenek yang baik itu sehari lagi. Apakah kau akan tinggal di sini saja bertanya nenek? Itu ketika Mahisa Amping berada di dapur. Mahisa Amping menggeliat. Katanya, sebenarnya aku senang di sini nenek. Tetapi aku tidak dapat berpisah dari saudara-saudaraku. Nenek itu tersenyum. Sambil mengusap kepala anak itu, ia berkata, kau benar nger. Kau harus selalu bersama saudara-saudaramu. Di sini kau akan terlantar. Nenek tidak akan lama lagi melihat matahari terbit. Jika kau tinggal, maka tidak akan ada lagi yang menem animu. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, tetapi nenek tidak akan segera em meninggalkan rumah ini, padukuhan ini dan para penghuninya. Nenek itu masih tersenyum. Sambil em menuang minuman di mangkuk nenek itu berkata, nenek sudah em rasa lapang. Tidak ada lagi beban yang terasa dipundak. Semuanya sudah selesai. Mahisa Amping yang kecil itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun masih agak kabur, tetapi ia mengerti serba sedikit jawaban nenek tua itu. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Ki Bekel, maka di padukuhan itu telah diselenggarakan pertemuan antara beberapa pihak yang mewakili orang-orang tua, orang-orang muda dan anak-anak muda. Mereka mewakilkan tentang padukuhan mereka di masa mendatang. Bukan saja bagaimana mereka mengamankan padukuhan mereka, tetapi apa yang sebaiknya mereka lakukan dengan modal yang telah tersedia. Ternyata dalam pertemuan seperti itu Ki Bekel mendapat banyak bahan yang akan menjadi bekal langkah-langkahnya. Kedua orang adik bebahu yang memiliki kemampuan olahkanuragan itu telah mendapat tugas untuk M.M.Bimbing anak-anak emuda di padukuhan itu dalam olahkanuragan. Seorang yang mengaku bekas prajurit, bersedia M.M. berikan tuntunan kepada orang-orang muda yang M.M. miliki kemauan dan tenaga yang cukup. Sementara itu Ki Bekel dan beberapa bebahu akan mengatur segala galanya agar rencana itu dapat berlangsung dengan baik. Sementara tiga orang bebahu M.M. mendapat tugas semai nyusun perencanaan penggunaan uang yang telah tersedia. Hari itu juga, Ki Bekel bersama beberapa orang telah mendengarkan secara khusus petunjuk-petunjuk M.M.M.I. Samurti dan bahkan kemudian mereka telah menentukan bahwa pada hari juga dikirim utusan untuk menemui Ki Demang. Ki Bekel, dua orang bebahu, M.M.M.M.M.I. Samurti dan M.M.I. Sapuka telah diminta untuk menghadap Ki Demang dan menyampaikan segala rencana yang telah disusun sebelumnya. Mahisa Murti tidak berkeberatan, asol semuanya akan dapat diselesaikan pada hari itu. Besok kami sudah em meninggalkan padukuhan ini, berkata Mahisa Murti. Ki Bekel tersenium. Ia em ngerti perasaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah tertunda-tunda waktunya berada di padukuhan itu. Karena itu, maka katanya kemudian, kita akan segera berangkat untuk menemui Ki Bayut. Demikianlah, MAK orang-orang yang telah ditentukan itu pun telah pergi ke rumah Ki Buyut yang berada di padukuhan Ie Ang diantarai oleh beberapa bulak pendek dan panjang. Namun Ki Bekel dan sekelompok orang yang menyertainya itu pun telah berjalan dengan cepat, sehingga mereka tidak emang merlukan waktu terlalu lama di perjalanan. Kedatangan Ki Bekel dan beberapa orang itu emang mengejutkan Ki Buyut. Dipersilahkan sekelompok orang itu duduk di pendapa, sementara Ki Bayut berbenah diri. Baru beberapa saat kemudian, Ki Buyut telah berada di pendapa pula untuk menemui tamu-tamunya itu. Nampaknya Ki Buyut adalah orang Ie Ang terbuka dan berterus terang. Karena itu, maka tidak ada kata-kata yang melingkar-lingkar. Ki Buyut itu pun langsung bertanya, nampaknya ada keperluan Ie Ang penting Ki Bekel. Begitu tiba-tiba Ki Bekel datang di hari Ie Ang bukan hari pertemuan. Ki Bekel pun langsung ke persoalannya pula. Maka jawabnya kemudian, aku ingin melaporkan satu perkembangan Ie Ang begitu tiba-tiba saja melonjak di padukuhan kami Ki Buyut. Begitu tergesa-gesa kau sampaikan sehingga tidak sabar menunggu hari pertemuan bertanya Ki Buyut. Mungkin begitu, karena menyangkut ketenteraman hidup orang-orang di padukuhan kami, jawab Ki Bekel. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, jika persoalannya penting, biarlah tiga atau empet orang bebahu dipanggil. Mungkin mereka akan dapat M.M. berikan pertimbangan-pertimbangan yang berarti bagi Ki Bekel. Apakah menurut Ki Bekel perlu? Aku kira ada juga baiknya Ki Buyut, jawab Ki Bekel. Nah, jika demikian, tunggulah sebentar. Aku akan M. manggil beberapa orang bebahu yang terdekat saja, berkata Ki Buyut. Namun sambil M.M. nunggu kehadiran beberapa orang bebahu yang dipanggilnya, maka Ki Bekel telah menceritakan persoalan yang dihadapinya dari awal sampai saat-saat ia menghadap Ki Buyut. Kau beruntung Ki Bekel, berkata Ki Buyut, jarang, bahkan tidak ada padukuhan I.M. mendapatkan limpahan benda-benda berharga seperti itu. Apalagi sebuah rumah yang baik dan besar sehingga akan dapat dipergunakan sebagai banjar padukuhan. Yang tidak dipunyai oleh padukuhan yang manapun, karena aku pernah melihat rumah itu pula. Ya Ki Buyut. Namun justru karena itu, maka telah timbul satu masalah. Apalagi ketika ternyata perempuan tua itu diketahui masih M.M. punyai beberapa buah benda-benda berharga, terutama berujud senjata. Keris, luwuk, pedang dan matu, teombak serta bentuk-bentuk pusaka yang lain. Yang setelah kami jual atas dasar penawaran tertinggi, maka kami telah mengumpulkan uang cukup banyak untuk M.M. buat padukuhan kami menjadi padukuhan I.M. besar sehingga kehidupan di dalamnya akan merupakan kehidupan yang baik dan sejahtera. Desis Ki Bekel kemudian, Ki Buyut pun mengangguk-angguk. Sementara itu, beberapa bebahu telah datang pula untuk ikut membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di padukuhan yang menjadi cukup kaya itu. Ki Buyut sempet M.M. ngulangi laporan Ki Bekel dengan singkat. Kemudian M.M. berikan sedikit gambaran tentang kekai AAN yang kemudian ada di padukuhan itu. Ternyata para bebahu di Kabuyutan juga pernah melihat rumah yang bagus dan besar itu. Namun mereka mendapatkan kesan bahwa rumah itu kotor dan tidak terpelihara, sehingga saat-saat yang jaya bagi rumah itu telah lewat. Namun M.M. mereka tidak pernah mendengar bahwa di dalam rumah itu masih terdapat benda-benda berharga setelah seisi rumah itu mendapat kutukan dari ilmu hitam tempat mereka mencari kekai AAN. Rumah itu masih belum dibersihkan, berkata Ki Bekel, masih ada kesan wingit. Tetapi setiap malam anak-anak muda sudah bermain-main di pendapat rumah itu sebelum secara resmi dipindahkan dari banjar yang lama ke banjar yang baru. Rumah itu masih perlu dibersihkan. Ilalang yang tumbuh liar akan dibabat serta pepohonan di kebun pun akan dijarangkan sesuai dengan kebutuhan. Bagus, berkata Ki Buyut, yang kemudian katanya, aku ikut merasa senang bahwa padukuhan Ki Bekel akan segera menjadi sebuah padukuhan yang besar. Namun demikian, ada persoalan yang ingin aku sampaikan kekai pada Ki Buyut untuk em melengkapi laporan kami serta, selanjutnya mohon petunjuk dan perlindungan, berkata Ki Bekel. Persoalan apa bertanya Ki Buyut? Justru karena padukuhan kami akan menjadi padukuhan yang terhitung kaya, maka kami merasa terancam oleh orang-orang yang berniat jahat Ki Buyut, ulang Ki Bekel yang kemudian telah em menceritakan apa yang telah terjadi. Namun juga rencana yang telah disusan bersama para bebahu dan anak-anak muda padukuhan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ya. Berkata, ternyata rencana kalian cukup baik. Kalian akan berusaha untuk melindungi padukuhan kalian dari kemungkinan buruk justru karena kalian menemukan kesempatan untuk berkembang. Ya Ki Buyut, jawab Ki Bekel, namun sebelum kami memiliki KMM Puan untuk dapat melindungi diri sendiri, maka kami akan mohon dengan sangat perlindungan dari Ki Buyut atas padukuhan kami. Tetapi bukan berarti bahwa kami akan berpangku tangan sambil menikmati keberuntungan yang kami dapatkan itu. Kami akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk dapat menjaga diri sendiri. Ki Buyut mengangguk-angguk. Sambil tersenik um ia berkata, tentu. Kami tidak akan berkeberatan. Aku akan mengirimkan empat orang pengawal setiap malam ke padukuhanmu. Meskipun hanya empat, namun bersama-sama dengan orang-orang padukuhanmu akan dapat tersusun kekuatan yang akan dapat menjadi pelindung bagi padukuhan Ki Bekel. Terima kasih Ki Buyut, jawab Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Sementara itu, kami akan menyusun kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Biarlah sejak nanti malam aku akan mengirimkan empat orang pengawal, berkata Ki Buyut. Namun tiba-tiba salah seorang bebahu telah M.M.W.Tong. Ki Buyut. Jika Ki Buyut berkenan, aku ingin menyatakan satu pendapat. Katakan, sahut Ki Buyut. Kekai AAN yang ada di padukuhan itu sebenarnya tidak seimbang dengan kemampuan padukuhan itu untuk melindunginya. Karena itu, maka aku ingin mengusulkan, agar rumah dan segala isinya itu, diambil alih saja oleh Kabu Yutan. Bukankah padukuhan itu juga merupakan bagian dari sebuah Kabu Yutan? Adalah tidak masuk akal bahwa banjar padukuhan akan lebih baik dan lebih besar dari banjar Kabu Yutan. Karena itu, maka aku mohon Ki Buyut. M.M. pertimbangkan sebuah kemungkinan, bahwa rumah itu dengan segala isinya harus diserahkan kepada Kabu Yutan. Penggunaannya pun akan menjadi lebih luas. Demikian pula uang hasil penjualan pusaka-pusaka itu akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk M.M. bangun seluruh Kabu Yutan daripada hanya sebuah padukuhan, berkata bebahu itu. Ki Buyut termangu emangu sejenak. Sementara itu wajah Ki Bekel nampak menjadi tegang. Namun ternyata Ki Buyut pun kemudian berkata dengan Nada rendah, tidak selalu bahwa apa yang diperuntukkan bagi Kabu Yutan harus lebih baik dan lebih besar dari milik padukuhan. Karena itu, tidak apa jika banjar desa sebuah padukuhan ternyata lebih besar dari banjar Kabu Yutan. Tetapi seandainya Ki Buyut minta Ki Bekel menyerahkan rumah itu dengan segala isinya adalah wajar. Kecuali jika padukuhan itu berada di luar Kabu Yutan ini, maka kita tidak berhak untuk berbuat sesuatu. Tetapi selama padukuhan itu berada di daerah Kabu Yutan, maka padukuhan itu harus tunduk kepada keputusan Kabu Yutan, berkata bebahu itu. Bahkan bebahu yang lain pun berkata, Aku sependapat Ki Buyut. Padukuhan itu harus menunjukkan kesetiaannya sebagai warga dari keluarga besar Kabu Yutan ini. Padukuhannya tidak boleh eme-em pentingkan dirinya sendiri. Bahkan minta perlindungan dari Kabu Yutan. Bukankah Ye Ang diminta itu wajar? Kita eme-emang harus melindungi padukuhan Ye Ang eme-em merlukan perlindungan. Bukan sebaliknya kita berbuat sewenang-wenang karena kebetulan kita eme-emegang kekuasaan. Lagi pula kita tidak akan dapat eme-emindahkan rumah sekaligus halamannya Ye Ang luas itu ke padukuhan Induk ini. Adalah tidak pantas pula jika banjar Kabu Yutan terletak tidak di padukuhan Induk, jawab Ki Buyut. Tidak apa-apa Ki Buyut, sahut bebahu itu, di padukuhan Induk ini akan eme-em miliki banjar padukuhan. Sementara banjar Kabu Yutan terletak di padukuhan lain asal masih berada di kabu Yutan ini. Tidak, jawab Ki Buyut, aku tidak sependapat. Biarlah banjar Kabu Yutan kita tetap banjar yang lama, yang sudah cukup luas dan cukup baik. Sedangkan rumah hantu itu akan menjadi banjar padukuhan. Biarlah orang-orang padukuhan eme-em meliharanya dan jika mampu mengembangkannya lagi. Apa salahnya? Juga kemungkinan KMungkinan Ye Ang lain yang dapat diterapkan pada banjar padukuhan itu. Namun bebahu Ye Ang seorang lagi tiba-tiba berkata, seandainya kita berpegang kepada pendapat Ki Buyut bahwa tidak sepantasnya banjar Kabu Yutan tidak berada di Kabu Yutan Induk, lalu bagaimana dengan uang hasil penjualan pusaka-pusaka atas dasar penawaran tertinggi itu? Hasil Nia adalah hak padukuhan, jawab Ki Buyut. Kita dapat berpikir lain, jawab bebahu itu, kita eme-emang tidak akan mungkin eme-emindahkan rumah dan halaman rumah hantu itu kemari. Tetapi uang sebagai hasil penjualan isi dari rumah itu akan dapat kita anggap milik Kabu Yutan. Dengan demikian maka rencana penggunaannya pun akan ditentukan oleh Kabu Yutan. Bukan padukuhan. Dengan demikian nampaknya sudah menjadi adil. Bentuk kewadagan rumah itu akan tetap berada di padukuhan, tetapi uang hasil penjualan pusaka-pusaka atas dasar penawaran tertinggi itu akan eme menjadi milik Kabu Yutan. Ki Buyut termangu emangu sejenak. Nampak kebimbangan mulai eme-embayang di wajahnya. Namun kemudian Nia berkata, biarlah semuanya diatur oleh padukuhan itu sendiri. Itu tidak adil, desis bebahu yang lain, padukuhan itu merupakan bagian dari Kabu Yutan. Kabu Yutan eme-emiliki kewenangan lebih tinggi dari padukuhan. Kabu Yutan dapat mengatur segala sesuatu yang ada di dalam Kabu Yutan, termasuk yang berada di padukuhan-padukuhan. Ki Buyut tidak segera eme menjawab. Ia eme-emang menjadi bimbang. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti pun berkata, Ki Buyut, mohon maaf jika aku ikut eme-emberikan sedikit penjelasan. Rumah dan beberapa buah pusaka itu adalah sebuah pemberian. Seseorang eme-em berikan haknya kepada padukuhannya. Karena itu, maka kita pun harus menghormati orang eme-em punyai hak itu. Bukankah nenek tua itu eme-em punyai hak untuk eme-em berikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ia adalah penghuni Kabu Yutan ini, jawab bebahu itu. Bagaimana sikap Kisanak jika rumah dan benda-benda berharga itu diberikan kepada seseorang? Apalagi jika seseorang itu penghuni Kabu Yutan ini? Apakah Kabu Yutan juga berhak mengambilnya dengan alasan seperti Yeang Kisanak katakan bertanya Mah Isamurti. Kau eme-emang bodoh anak muda, bentak bebahu itu, kau tidak dapat membedakan antara pribadi dan sekelompok orang yang menyusun diri dalam satu himpunan. Dalam hal ini penghuni Padukuhan. Ya, sekelompok orang itu telah mendapat limpahan hak dari nenek itu. Dan sudah barang tentu nenek tua itu tidak akan rela jika hak yang dilimpahkan itu harus dipindahkan meskipun kepada satu lingkungan masyarakat yang lebih besar, berkata Mah Isamurti. Belum tentu, jawab bebahu itu, itu masih harus dibuktikan. Tetapi aku yakin bahwa nenek tua itu tentu akan menjadi lebih berbangga hati jika rumahnya menjadi banjar Kabuyutan serta uang Yeang disumbangkan dapat dipergunakan dengan kebijaksanaan Kabuyutan. Kami tidak yakin, sahut Mah Isapukat, jika kalian berkeras, sebaiknya kalian berbicara langsung dengan nenek itu. Dengan menghormati haknya, maka kalian tidak dapat merubah sikapnya dengan paksa. Kau jangan em-em-bual, bentak bebahu itu, sebaiknya kalian tidak ikut dalam pembicaraan ini. Kalian belum tahu apa-apa. Barangkali kalian baru pantas untuk berada di gardu meronda bersama kawan-kawan sebayamu. Namun yang menjawab adalah kibekel, aku em-em-bual mereka berdua. Mereka berdua adalah penasehat-penasehatku yang paling aku percaya. Kau bermimpi kibekel, geram salah seorang di antara para bebahu itu, atau barangkali karena penasehat-penasehatmu adalah anak-anak ingusan, maka kau tidak lagi dapat em-em-bedakan Yeang mana Yeang baik bagi Kabuyutan dan yang mana Yeang tidak. Tetapi para bebahu itu terkejut ketika kibuyut berkata, Baiklah, aku ambil semuanya itu bagi Kabuyutan. Namun kemudian aku serahkan penggunaannya kepada padukuhan itu. Para bebahu itu hampir bersamaan menjawab, Itu tidak adil. Namun kibekel pun berkata, Aku berkeberatan kibuyut. Jika demikian, maka kami hanya sekedar merawat dan em-em pergunakannya, sementara haknya ada di Kabuyutan. Itu adalah Yeang paling baik Yeang dapat aku lakukan sekarang ini, berkata kibuyut. Kibuyut, berkata kibekel, Aku mohon kibuyut. Menghormati hak orang lain itu. Sebaiknya kibuyut berbicara dengan nenek pemilik rumah itu. Kibuyut mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah, Aku akan berbicara dengan nenek tua itu. Tidak ada gunanya kibuyut, Berkata salah seorang bebahu itu, Nenek tua itu tentu sudah ditakut-takuti lebih dahulu oleh kibukkel dan anak-anak muda Yeang disebutnya sebagai penasehatnya itu. Jika demikian, MAKPM berbicaraan ini tentu tidak akan selesai, Berkata kibuyut, Karena itu, Aku akan bertemu dengan nenek itu. Aku akan tahu, Apakah ia telah ditakut-takuti atau tidak. Kibuyut telah terjebak, Desis salah seorang yang lain. Tetapi kibuyut berkata, Besok aku akan datang ke rumah nenek tua itu. Menjelang tengah hari, Aku harap kibukkel sudah berada di rumah itu. Kibukkel yang mengangguk kecil sambil menjawab, Baik kibuyut, Besok sebelum tengah hari aku sudah berada di rumah nenek tua itu. Demikianlah, Maka kibukkel dan orang-orang Yeang menyertainya itu pun telah emohon diri. Dengan nada rendah kibukkel berkata, Tetapi sementara itu kibuyut, Kami tetap mohon perlindungan sejak malam ini, Apapun keputusan kibuyut kemudian. Baik, Jawab kibukkel, Aku tetap ada janjiku. Aku akan mengirim pengawal untuk ikut mengawal kekayaan yang besar itu. Malam nanti mereka akan berada di rumah nenek tua itu. Kibukkel dan beberapa orang yang meniratainya pun telah meninggalkan rumah kibuyut. Dengan gelisah kibukkel berkata kepada orang-orang yang meniratainya, Kibuyut emang kurang tegas pada satu sikap. Ia sudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian menjadi ragu-ragu atas sikap yang diambilnya sebelumnya. Tetapi ia tidak begitu saja menerima pendapat para bebahu itu, Berkata Mahisa Murti. Sikapnya kali ini emang agak baik meskipun terguncang juga. Kita akan melihat esok. Apakah kibuyut masih seperti kibuyut yang sekarang, Atau sudah berubah lagi? Berkata kibukkel. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sikap kibuyut itu juga berarti keberangkatan mereka akan tertunda lagi meskipun hanya satu hari. Dari rumah kibuyut kibukkel ternyata langsung pergi ke rumah nenek itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia menceritakan sikap kibuyut dan beberapa orang bebahu kabuyutan terhadap rumah dan barang-barang peninggalan suami nenek tua itu. Tetapi, berkata nenek tua itu, Aku tidak ememberikannya kepada orang lain. Aku ememberikannya kepada sana kadang di padukuhan ini. Tetangga-tetangga yang baik, Yang selama ini aku anggap orang asing yang selalu emmemusuhiku. Justru karena itu maka aku menirahkan segalanya kepada padukuhan ini. Katakan besok kepada kibuyut, Berkata kibukkel, Tetapi para bebahu itu tentu tidak percaya. Mereka emengira bahwa aku akan ememberintahkan orang-orangku untuk menakuti-nakuti nenek. Karena itu, terserahlah kepada nenek untuk eme akinkan kibuyut, Bahwa segala sesuatunya ememang atas kehendak nenek sendiri. Nenek itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku kira segala sesuatunya akan berjalan rancak. Namun ternyata beberapa kesulitan telah aku alami. Semula orang yang mengaku pewaris kekayaan yang tertinggal dari suamiku yang telah meninggal. Kemudian gegeduk dari bukit palang. Sekarang, justru kibuyut sendiri. Sudahlah nek, berkata Mahisa Murti, Jika nenek bersikap wajar sebagaimana yang sebenarnya, Maka agaknya kibuyut akan mengetahui bahwa nenek tidak berpura-pura, Atau di bawah ancaman siapapun. Nenek itu mengangguk-angguka. Tetapi katanya, aku tidak terbiasa berhadapan dengan siapapun. Karena itu, aku akan dapat menjadi gemetar jika aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kibuyut. Nenek harus tetap tenang. Kami akan em mendampingi nenek, berkata Mahisa Murti. Nenek itu em em mandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Lalu katanya dengan nada rendah, Dalam keadaan seperti ini, kalian em emang tidak boleh pergi. Kami telah em memutuskan untuk menunda keberangkatan kami nek, sahut Mahisa Pukat. Nenek itu menjadi sedikit tenang. Namun, bagaimanapun juga ia em em rasa gelisah jika harus berhadapan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kibuyut dan beberapa orang bebahu. Tetapi kibakel yang kemudian minta diri masih juga berkata, Kita akan bersikap sejujur-jujurnya nek. Tidak ada niat di hati kita untuk berbuat curang. Apalagi nenek. Bukankah semuanya itu milik nenek? Nenek tua itu mengangguk-angguka. Sebenarnya ia tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan seperti itu. Tetapi ia em emang tidak akan dapat mengelak. Karena itu, yang terbaik dilakukan adalah berbuat sejujur-jujurnya. Nenek itu sudah bertekad untuk menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya dari awal sampai akhir. Ketika lampu-lampu telah eme nyala, MAK 4 orang pengawal em emang sudah berada di rumah nenek tua itu. Mahisa Amping lah yang kemudian menghidangkan seuguhan bagi mereka. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah duduk MNMUI para pengawal kabuyutan itu. Menarik sekali, berkata salah seorang di antara para pengawal itu. Apa yang menarik bertanya Mahisa Murti. Rumah ini. Rumah yang akan menjadi banjari yang besar dan bagus. Bahkan terlalu bagus, jawab pengawal itu. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya, ya. Memang terlalu bagus. Kenapa tidak diserahkan saja kepada kibuyut yang akan mampu MNM melihara dan merawatnya bertanya pengawal itu. Tidak, jawab Mahisa Murti, isi padukuhan ini akan dapat merawatnya dengan baik. Jika demikian, kenapa padukuhan ini harus minta? Pengawalan dan perlindungan kibuyut bertanya pengawal yang lain. Bukankah itu wajar sekali, Mahisa Pukatlah yang menyahut, jika tidak kepada kibuyut, kepada siapa kita minta perlindungan. Tetapi bukankah banjar ini berlebihan bagi sebuah padukuhan berkata pengawal yang lain. Mahisa Pukat menggeleng sambil tersenyum, tentu. Tidak. Banjar ini akan em merupakan wadah dari segala kegiatan padukuhan ini. Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Mereka kemudian melihat beberapa orang anak muda yang berdatangan. Selain anak muda yang MNM mendapat giliran MNR, MAK beberapa orang kawannya telah ikut pula untuk sekedar duduk-duduk dan berbincang di R.E. Gol halaman rumah yang disiapkan untuk menjadi banjar padukuhan itu. Anak-anak muda padukuhan itu merasa ikut bertanggung jawab atas banjar mereka yang baru ini, berkata Mahisa Murti. Pengawal yang nampaknya pemimpin di antara keempat orang itu berkata, mereka ternyata MNM miliki rasa tanggung jawab yang besar. Tetapi tanggung jawab saja tidak cukup untuk MNM melihara sebuah bangunan yang baik seperti ini. Maksud Kisanak bertanya Mahisa Murti. Mereka harus mampu MN menjaga dan melindungi miliknya, jawab pengawal itu. Mereka akan MN menjaga dan MN melindungi milik mereka. Jawab Mahisa Murti pula. Mereka tidak akan mampu. Ternyata mereka MN merlukan kami, berkata pengawal itu. Bukankah aku telah mengatakannya, adalah wajar sekali jika kami mohon perlindungan kepada Kibuyut, jawab Mahisa Murti, tetapi itu hanyalah basa-basi saja. Maksud MN bertanya orang itu. Aku MN orang baru di sini. Tetapi aku mengetahui banyak tentang mereka, jawab Mahisa Murti. Kau jangan MN begual. Aku lahir di Kabuyutan ini. Karena itu, aku mengenal sebagian dari mereka. Terutama anak-anak muda yang MN lahir di sini, jawab pengawal itu. Jika demikian, marilah kita duduk-duduk bersama mereka, ajak Mahisa Murti. Nanti dulu, sahup pengawal itu, aku ingin penjelasanmu, bahwa permintaan perlindungan kepada Kibuyut itu hanya basa-basi. Mahisa Murti tersenium. Katanya, kami MN miliki kemampuan cukup untuk melindunginya. Ki Bekel telah melaporkan, bahwa kami telah MN ngembalikan gegeduk dari Bukit Palang. Pengawal itu tertawa. Katanya, satu permainan yang tentu MN ngasihkan. Gegeduk Gunung Palang adalah sekelompok orang-orang yang kehilangan akal dan menganggap dirinya MN miliki kemampuan yang tinggi. Jika benar gegeduk itu datang lagi, maka untuk melawan sepuluh orang kami tidak perlu mengerahkan orang sepadu Kuhan. Tetapi kami berempet akan dapat mengusir mereka. Tetapi kami MN miliki kepercayaan kepada diri sendiri, jawab Mahisa Murti. Sekali lagi aku peringatkan, kau jangan MN bual, geram pengawal itu, aku dapat menjadi muak mendengarnya. Ah, desisma Isamurti, kau MN jadi cepat marah. Bukankah kita ingin melihat satu kenyataan? Kau MN bual teling aku merah. Tunjukkanlah kepadaku, anak muda yang manakah yang kasebut mampu melindungi banjar ini dari kemungkinan buruk sebagaimana dapat dilakukan oleh para pengawal, berkata pengawal itu. Mahisa Murti tertawa. Namun seorang di antara para pengawal itu MN bentak, kau sangat emmuakan. Apakah kau emmerasa dirimu MN miliki KMM puan itu? Jika emang demikian katakanlah bahwa kau ingin menjajagi KMM puan kami. Terbalik kisah nak, berkata Mahisa Murti, bukan kami yang akan em menjajagi KMM puan kalian. Bagus, sahuk pengawal yang bertubuh tinggi tegap. Apapun namanya bukan soal bagi kami. Yang penting kalian dapat emang buktikan kata-kata kalian. Baiklah, aku tidak ingin em mengganggu anak-anak muda itu, berkata Mahisa Murti, karena itu, biar aku sajalah yang emewakili mereka. Marilah, kita pergi ke kebun belakang, agar tidak meresahkan anak-anak muda itu, sehingga em mereka melakukan tindakan yang kurang terpuji. Para pengawal itu tidak menunggu lagi. Kemarahan telah mencengkam jantung em mereka. Anak muda itu telah merendahkan kemampuan para pengawal yang sudah terlatih secara khusus untuk em menjadi pengawal kademangan. Beberapa saat kemudian, para pengawal itu telah berada di kebun belakang bersama Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Sementara Wancilan dan Mahisa Amping diminta untuk tetap berada di ruang dalam MNMani Nenek Tua Yeang selalu merasa gelisah karena Kibayut akan menemuinya besok. Nah, berkata salah seorang pengawal, siapa di antara? Kalian yang akan em menunjukkan kemampuan kalian, sehingga berani em menganggap bahwa perlindungan dari Kibayut hanya sekedar basa-basi? Tunjuklah salah seorang di antara kami, berkata Mahisa Murti, karena kemampuan kami tidak jauh berbeda. Pengawal yang bertubuh tinggi tegak maju selangkah. Sambil menunjuk kepada Mahisa Murti, kau sajalah yang terlalu banyak bicara. Kau pula lah Yeang telah menghina kami. Bukan maksud kami menghina, jawab Mahisa Murti. Cukup. Kita tidak akan MNM buang-buang waktu. Rasa. Rasanya menjajagi kemampuan merupakan sambilan yang menarik daripada sekedar untuk berjaga-jaga di sini, geram anak muda Yeang bertubuh tinggi tegak itu. Mahisa Murti pun tersenyum. Agaknya anak M muda itu terlalu yeakin akan dirinya. Di antara anak-anak muda kabuyutan, ia M memang dianggap anak muda Yeang terbaik, bahkan di antara para pengawal ia termasuk disedani sebagaimana anak M muda Yeang menjadi pemimpin di antara mereka berempet. Tetapi Mahisa Murti sudah siap untuk menghentikan kesombongannya. Anak muda yang dianggap pengawal yang baik itu, agaknya belum banyak mengenal dunia kanuragan di luar kabuyutan itu. Meskipun Mahisa Murti sama sekali tidak merendahkannya, tetapi Mahisa Murti MMPU MN nilai sikap, tingkah laku dan tata gerak anak muda itu, sehingga menurut penilaian Mahisa Murti, tataran kemampuannya masih berada di bawah kedua orang anak muda adik bebahu padukuhan itu, yang telah diserahi oleh Mahisa Murti untuk menuntun anak-anak muda padukuhan itu. Bersiaplah, berkata pengawal Yeang bertubuh tinggi tegap itu. Lalu, tetapi jangan salahkan aku jika aku sedikit lepas kendali. Agaknya M memang sulit untuk terlalu berhati-hati sehingga aku akan dapat MEY akinkanmu bahwa kau terlalu sombong tanpa ME nyakitimu. Mahisa Murti masih saja tersenyum. Sinaroncor di kejauhan masih juga menggapai wajahnya meskipun lemah. Namun dalam kemerahan bayangan oncol itu, masih nampak senyum di bibir Masya Murti. Senikum itu M memang terasa ME nyakitkan hati. Karena itu, maka pengawal itu pun mulai bergerak selangkah maju. Mahisa Murti M memang melangkah surut. Sementara pengawal itu berdersis, jangan takut. Aku tidak akan M-M bunuhmu, meskipun sedikit menyakitimu. Mahisa Murti M menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak bergeser lagi ketika lawannya mendekat. Tetapi ia ME nunggu serangan yang bakal datang. Ia ingin menunjukkan tataran kemampuan lawannya yang sebenarnya dalam melahkan huragan. Karena itu, MAK ketika lawannya itu M meloncat sambil menjulurkan tangannya Mahisa Murti sama sekali tidak menghindar. Ia menahan serangan itu dengan telapak tangannya. Pengawal itu menjadi sangat terkejut. Ia M memang belum mengerahkan segenap kekuatannya, karena maksudnya ia baru sekedar M-M mancing perlawanan Mahisa Murti. Namun ternyata tangannya itu bagaikan M-M bentur sebatang pokoke kayu. Tetapi pengawal itu segera menimuni ikan keheranannya. Bahkan tangannya Yeang terasa sakit. Dengan mengerahkan kekuatan Yeang lebih besar, maka pengawal itu ingin segera M-M buktikan bahwa ia jauh lebih baik dari Mahisa Murti Yeang dianggapnya terlalu sombong itu. Dengan cepat pengawal itu meloncat dan langsung menyerang dada Mahisa Murti dengan kakinya. Sekali lagi Mahisa Murti menunggu. Ia tidak menghindar. Tetapi ia melindungi dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya. Dan sekali lagi serangan itu bagaikan M-M bentur pokok sebatang pohon raksasa Yeang sama sekali tidak terguncang oleh serangannya. Benturan Yeang terjadi justru telah mendorongnya beberapa langkah surut. Hampir saja pengawal itu kehilangan keseimbangannya. Kemarahan pengawal itu pun telah M memuncak sampai ke ubun-ubun. Ia tidak mau kehilangan kewibawaannya sebagai seorang pengawal. Apalagi lawannya itu pun M masih belum lebih tua daripadanya. Dengan demikian, maka pengawal itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia ingin melemparkan anak muda yang dinilainya sangat sombong, tanpa berusaha menghindar, justru M-M bentur serangannya. Anak muda itu telah M-M persiapkan diri sebaik-baiknya. Dengan sepenuh tenaga ia meloncat sambil menjulurkan tangannya menyerang ke arah kening. Mahisa Murti ternyata juga berniat untuk segera mengakhiri pertempuran, agar anak muda itu menyadari, sampai di mana tataran kemampuannya. Sehingga karena itu, ketika tangan anak muda itu terayun, Mahisa Murti merendahkan kepalanya sehingga ayunan serangan Yeang deras itu tidak emeni entuhnya. Namun demikian tangan itu lewat, maka dengan cepat, Mahisa Murti telah menangkap pada pergelangan tangannya. Yang dilakukan Mahisa Murti kemudian adalah di luar kuasa pengawal itu untuk M-M mencegah. Tangan itu tiba-tiba saja telah terpilin di punggungnya. Ketika Mahisa Murti M menekan tangan itu, serta pundak kirinya, maka pengawal itu menyeringai menahan sakit. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, nah, apakah penjajagan ini sudah selesai? Gila kau! Kau curang, geram anak muda itu. Kenapa aku curang bertanya Mahisa Murti, apakah ada Yeang tidak sewajarnya yang aku lakukan? Kau M-M manfaatkan satu kebetulan, berkata pengawal itu. Apa Yeang kebetulan M-M menurut pendapatmu bertanya Mahisa Murti? Persetan. Lepaskan, kita akan mulai lagi. Kau tidak akan dapat mencurangi ku lagi, geram pengawal itu pula. Mahisa Murti termangu M-M mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, baiklah. Kita akan mulai dari permulaan lagi. Mahisa Murti telah melepaskan tangan pengawal itu. Selangkah Mahisa Murti mundur. Sementara itu, pengawal itu pun telah mengibaskan tangannya Yeang terasa agak sakit. Nah, silahkan, berkata Mahisa Murti, kita akan mulai sejak permulaan. Bagus, geram pengawal itu sambil sekali lagi mengibaskan tangannya Yeang dipilih oleh Mahisa Murti. Kemudian katanya, bersiaplah. Kau akan tahu siapakah yang kau hadapi. Mahisa Murti tidak M menjawab. Ia pun segera bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Mahisa Murti pun sempat menduga bahwa pengawal itu masih M-M punya ilmu yang belum sempat dipergunakan. Mungkin pengawal itu terlalu merendahkannya, sehingga tiba-tiba saja ia terkejut menghadapi satu kenyataan. Tetapi Mahisa Murti tidak melihat bahwa pengawal itu M-M memusatkan Nalar Budini A untuk menghimpun kemampuannya dalam ungkapan ilmu. Meskipun DM I-Kian Mahisa Murti masih tetap berhati-hati menghadapi pengawal itu. Sejenak kemudian, maka pengawal itu telah mulai. Menyerangnya lagi. Satu sambaran kaki yang cepat dan keras. Namun benar-benar hanya tenaga wantahnya. Mahisa Murti ternyata mulai digelitik lagi oleh keinginannya untuk dengan cepat menundukkan pengawal itu. Karena itu, maka demikian kaki itu terjulur, Mahisa Murti dengan cepat telah bergeser. Dengan cepat pula ia telah menangkap kaki itu dan mengangkatnya. Dengan satu gerakan yang sederhana kakinya Mahisa Murti menyentuh kaki yang lain dari pengawal itu. Demikian ia melepaskan tangannya, maka pengawal itu telah jatuh terbanting di tanah. Namun pengawal itu tidak M-M biarkan dirinya terbaring. Dengan cepat ia meloncat bangkit dan berdiri tegak. Namun Mahisa Murti bergerak lebih cepat lagi. Sebelum pengawal itu mendari keadaannya, maka kedua tangan Mahisa Murti telah M-M belit di bawah kedua lengannya dan K-M mudian menelungkup di belakang tengkutnya. Kepala pengawal itu tertunduk. Tangan di tengkutnya itu M menekan keras, sementara kedua tangan pengawal itu seakan-akan telah terangkat. Pengawal itu sama sekali tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Sementara tangan Mahisa Murti menekan tengkutnya, Mahisa Murti itu pun bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah juga satu kebetulan, atau kecurangan atau apa? Pengawal itu mengeram. Tetapi Mahisa Murti yang sudah jemuh bermain-main itu berkata, katakan, apakah kita akan mulai lagi dari permulaan? Pengawal itu tidak menjawab. Tetapi ketika Mahisa Murti menekan tengkutnya lebih keras, maka pengawal itu telah M-M ngaduh tertahan. Semula Mahisa Murti ingin M-M aksap pengawal itu mengakui kekalahannya. Tetap iniatnya diurungkan. Demikian pengawal itu mengaduh, M-A-K Mahisa Murti pun segera melepaskannya. Pengawal itu hampir jatuh terjerembab. Tetapi ia tidak dapat ingkar lagi dari keniatan, bahwa ia telah ternyata tidak berdaya sama sekali di hadapan anak muda padukuhan itu. Dua kali ia M mencoba melawannya. Namun dua kali pula ia dikuasainya. Begitu cepatnya dan sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan yang berarti. Namun kawannya telah mengeram. Orang Yeang dianggap M-M impin ketiga kawannya yang lain itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Aku tidak mengerti apa Yeang telah terjadi. Tidak lebih dari permainan sihir Yeang M-M muakan. Nah, sekarang aku Yeang akan mencoba kemampuan sihirmu itu. Tetapi Mahisa Murti menjawab, Jangan aku. Pilihlah saudaraku yang lain. Kami M-M miliki kemampuan Yeang yang tidak jauh berbeda. Untuk menilai kemampuan kami, M-A-K kalian harus sebelum Masehi lakukan penjajagan dari lebih seorang saja. Pengawal itu mengeram. Namun Mahisa Puka telah melangkah maju sambil berkata, Aku menawarkan diri. Aku juga dapat M-M niihirmu sehingga kau harus meniarah kepadaku sebagaimana kawanmu itu. Tutup mulutmu, geram pengawal itu, kau tidak akan mampu mengalahkan aku dengan sihirmu. Mahisa Puka tertawa. Katanya, persoalannya bukan permainan sihir. Tetapi siapakah di antara kita yang M-M miliki kemampuan lebih tinggi? Bukankah sejak semula kau ingin menjajagi kami, karena kami terlanjur mengatakan bahwa permohonan kami perlindungan kepada kibuyut hanya basa-basi? Cukup, geram pengawal itu, bersiaplah. Aku akan mulai. Tunggu, berkata Mahisa Puka, agar salah seorang di antara kita tidak dituduh curang, sihir atau kebetulan atau alasan lain, kita akan mulai setelah hitungan ketiga. Biarlah salah seorang kawanmu menghitungnya. Pengawal itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata kepada seorang kawannya, hitung sampai tiga. Kawannya itu M-M-M menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun mulai menghitung, satu, dua, tiga. Pengawal itu segera bergeser. Ia telah siap untuk meloncat meniarang. Serangan yang dianggapnya langsung melumpuhkan perlawanannya. Namun dengan tidak disangka-sangka, Mahisa Puka telah meloncat begitu cepatnya. Tangannya yang terbuka telah mendorong dada pengawal itu dengan kuat, sehingga ia pun telah jatuh terlentang. Serangan itu M-M memang tidak menyakitinya. Tetapi mengejutkannya. Karena itu, dengan serta-merta ia telah meloncat bangkit. Tetapi demikian ia tegak, maka serangan Mahisa Puka telah datang lagi. Dorongan yang kuat dari samping pada pundaknya, sehingga pengawal itu pun telah terhuyung-huyung. Beberapa saat ia mencoba bertahan. Tetapi akhirnya ia terjatuh juga. Pengawal itu M-menggeram. Ia tidak ingin hal itu terulang lagi. Karena itu, M-A-K ia tidak dengan serta-merta meloncat bangkit, tetapi ia menunggu beberapa saat. Kemarahan pengawal itu menyala sampai ke ujung rambutnya ketika ia melihat Mahisa Puka berdiri di dekatnya, sehingga tumitnya hampir saja menginjak hidungnya. Namun hal itu dianggapnya sebagai satu kesempatan. Dengan sekuat tenaganya, pengawal itu telah berusaha menyapu kaki Mahisa Puka. Sambil bergeser agar ia mendapat kesempatan Yeang baik, maka kakinya telah menghantam ke arah kaki Mahisa Puka. Jika pengawal itu berhasil, maka Mahisa Puka telah Yeang akan terjatuh, sementara ia akan dapat lebih dahulu meloncat bangkit dan M-M pergunakan setiap kesempatan untuk menjatuhkan lawannya itu. Tetapi pengawal itu terkejut bukan buatan. Sapuan kakinya sama sekali tidak M-A nyentuh apapun juga. Ternyata dengan gerak Yeang sederhana Mahisa Puka berhasil menghindari sapuan kaki pengawal itu. Dengan meloncat kecil, maka sapuan kaki itu lewat di bawah telapak kakinya tanpa menentuhnya. Bahkan tiba-tiba saja Mahisa Puka justru telah menekan kakinya dengan telapak kakinya pula. Pengawal itu ternyata mengalami kesulitan untuk melepaskan tekanan kaki Mahisa Puka. Ketika ia mencoba mengungkitnya, maka justru kakinya menjadi semakin sakit. Nah, berkata Mahisa Puka, apakah kita akan mulai lagi dari permulaan? Kebetulan atau sihir atau apalagi? Pengawal itu menggeram. Namun Yeang memang sudah tidak dapat berbuat sesuatu. Jika Mahisa Puka menghendaki, maka kedua tangannya akan dapat meniarangnya. Tetapi Mahisa Puka tidak melakukannya. Ia hanya bertanya saja kepada pengawal itu, apakah Yeang dikehendaki? Untuk beberapa saat pengawal itu tidak menjawab. Tetapi tekanan telapan kaki Mahisa Puka menjadi semakin keras sehingga pengawal itu harus mengaduh. Namun akhirnya Mahisa Puka tidak emenunggu pengawal itu menjawab. Ia pun kemudian telah melepaskan kaki itu dan bergeser menjauh. Pengawal itu pun kemudian telah tertatih-tatih berdiri. Namun Mahisa Puka tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa pengawal itu tentu akan berusaha untuk tetap em-em pertahankan harga dirinya. Namun Mahisa Murtilah yang kemudian bertanya, apakah masih ada permainan lagi? Masih ada seorang di sini yang belum mendapat kesempatan. Bahkan jika perlu, aku akan em-em undang seorang lagi, sehingga semuanya akan mendapat kesempatan. Untuk beberapa saat para pengawal itu termangu-mangu. Mahisa Semu telah bersiap-siap jika saja ia mendapat tantangan. Meskipun ia tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan pengawal-pengawal itu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun ia pun merasa bahwa ia akan dapat em-em undang atas pengawal-pengawal itu dengan cepat. Tetapi setelah sempat merenung sejenak, pemimpin pengawal itu berkata, tidak. Permainan ini sudah selesai. Baiklah, berkata Mahisa Murti, jika demikian, kita dapat duduk di serambi. Kita em-emang tidak perlu tergesa-gesa bergabung dengan anak-anak muda yang bertugas meronda itu. Para pengawal itu tidak menjawab. Mereka pun kemudian telah pergi ke serambi. Sementara Mahisa Pukat em-intah Mahisa Amping untuk menghidangkan em-inuman bagi mereka. Sambil minum-minuman hangat, maka Mahisa Murti sempat bertanya, apakah kalian mengerti maksud kami? Bahwa permohonan kami kepada kibuyut itu sekedar basa-basih? Para pengawal itu mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat berkata, jika ada di antara para bebahu dan berhasil em-em pengaruhi kibuyut untuk menjadikan rumah ini milik kabuyutan, kau akan dapat em-em bayangkan akibatnya. Kita tidak akan bersedia menirahkannya, sementara keputusan kibuyut harus dilaksanakan. Kau tentu akan dapat mengurai persoalan yang berkembang selanjutnya. Mungkin beberapa padukuhan di kabuyutan ini dapat digerakkan bersama-sama untuk melaksanakan keputusan kibuyut dengan paksa, sementara anak-anak muda padukuhan ini em-em pertanyakannya. Jumlah kalian akan lebih banyak, tetapi kau akan dapat mengukur perbandingan kemampuan kalian dengan kami, anak-anak muda kabuyutan yang kebetulan tinggal di padukuhan ini. Kami dapat mengerti, jawab pemimpin di antara empat orang pengawal itu. Jika demikian, sampaikan kepada kibuyut apa yang kalian ketahui untuk kepentingan ketenangan kabuyutan ini sendiri, berkata Mahisa Pukat, sementara itu, kibuyut dapat berbicara langsung dengan nenek yang menirahkan rumah ini kepada kibukul dari padukuhan ini. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Ia melihat kesungguhan pada kata-kata kedua orang anak muda yang ternyata em-em miliki kemampuan yeang tinggi itu. Meskipun para pengawal itu em-em ngerti bahwa tidak banyak anak-anak muda padukuhan itu yeang em-em miliki kemampuan seperti itu, namun, nampaknya mereka akan benar-benar em-em pertahankan rumah itu bagi padukuhannya. Rumah yeang em-em memang terlalu bagus dan besar. Tetapi karena itu adalah sebuah pemberian, maka orang-orang padukuhan itu bertekad untuk tidak melepaskannya. Malam itu, para pengawal itu melihat bahwa anak-anak muda padukuhan itu telah berkumpul di rumah itu. Bukan hanya mereka yang mendapat giliran meronda. Tetapi em mereka yang tidak sedang emrodam pun telah ikut pula datang untuk berjaga-jaga. Meskipun bagi yang tidak bertugas, lewat tengah malam em mereka telah terbaring tidur di pendapa. Tetapi kehadiran mereka telah ikut em-em bantu agar mereka yang meronda tidak merasa kesepian berada di pendapa rumah yang besar itu. Para pengawal kabuyutan pun telah berada pula di antara anak-anak muda padukuhan itu. Sebagian terbesar dari mereka em memang sudah saling mengenal meskipun tidak begitu akrab. Menjelang fajar, MAK para pengawal dari kademangan itu telah minta diri. Pemimpin di antara mereka telah berjanji kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat bahwa ia akan bertemu dengan kibuyut langsung dari tugas itu. Seperti Yeang dikatakan, maka keempat orang pengawal yang pertama kali mendapat tugas untuk melindungi padukuhan Yeang mendapat kesempatan untuk berkembang itu telah langsung menghadap kibayut. Dengan jujur em mereka menceritakan apa yang telah mereka alami. Karena itu, maka em mereka pun sependapat dengan kibuyut, bahwa sebaiknya rumah dan apapun yang em memang telah diberikan oleh nenek tua itu kepada padukuhan, biarlah menjadi hak padukuhan itu. Jika terjadi kekerasan, maka kabuyutan ini akan mengalami kesulitan, berkata pengawal itu. Kau tahu pasti bertanya kibuyut. Ya kibayut, jawab pemimpin dari para pengawal itu, apapun akhir dari pertentangan yang apalagi dengan kekerasan itu tentu tidak akan menguntungkan kita semuanya. Karena itu, maka apa salahnya jika keinginan kibayut itu dipenuhi? Kabuyutan tidak pernah dirugikan, karena yang diambil oleh padukuhan itu sejak semula em memang bukan milik kabuyutan. Kibayut em ngangguk-ngguk. Katanya, menjelang matahari naik, para bebahu akan datang untuk berbincang-bincang. Aku juga sudah berjanji untuk menemui perempuan tua itu. Dengan demikian aku akan em mendapatkan satu keyakinan, apakah rumah dan pusaka-pusaka itu em memang diserahkan atau diambil dengan paksa oleh kibayut dan para bebahu padukuhan itu. Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah em e nyahut, aku juga sempat berbicara dengan nenek tua pemilik rumah itu, kibayut. Nampaknya nenek itu em memang menyerahkannya dengan ikhlas. Ia berbicara dengan lancar dan tidak dibuat-buat, bagaimana ia merasa em e nemukan kembali tetangga-tetangganya yang hilang. Bagaimana ia merasa hidup lagi dalam satu pergaulan sesamanya? Karena semula ia em e rasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri, karena lingkungannya yang tidak dikenalnya sama sekali. Kibayut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan em em pertimbangkan pendapat kalian. Sebelum em atah hari terbit, maka para pengawal itu telah meninggalkan rumah kibayut, kembali ke rumah masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh kibayut, maka ketika matahari mulai naik, para bebahu pun telah berdatangan di rumah kibayut. Bukan hanya bebahu yang sehari sebelumnya sudah ikut berbincang dengan Ki Bekel Yeang mendapat limpahan sebuah rumah Yeang besar beserta beberapa buah pusaka yang berharga itu, karena bahannya em emang logam yang berharga serta permata Yeang mahal. Ternyata bahwa pendapat para bebahu itu pun berbeda-beda. Ada Yeang berpendapat, bahwa sebaiknya rumah itu dibiarkan saja menjadi kebanggaan padukuhan. Namun beberapa orang bebahu em emang telah terpengaruh oleh pendapat beberapa orang kawan-kawannya yang berniat mengambil rumah itu. Tetapi ternyata kibayut kemudian berkata, Aku lebih condong untuk menirahkan rumah dengan segala isinya kepada padukuhan itu jika perempuan tua pemilik rumah itu em emang mengatakan demikian. Aku tidak ingin terjadi perpecahan di antara para penghuni padukuhan-padukuhan di kabuyutan ini. Apalagi persoalannya adalah rumah dan benda-benda berharga. Seakan-akan orang-orang padukuhan ini sudah demikian miskinnya sehingga ketika ada seseorang yang akan meninggalkan harta miliknya semua orang berebut untuk mewarisi. Bukankah itu sangat em malukan? Jika didengar oleh kabuyutan lain, maka dalam pertemuan-pertemuan para buyut, aku akan menjadi bahan ajakan kawan-kawan buyut dan kabuyutan-kabuyutan lain. Namun seseorang di antara para bebahu itu berkata, Kibuyut Sebaiknya kibuyut em em perhatikan suara kami. Kibuyut jangan mengambil sikap mati seperti itu. Kita berbicara agar kita em mendapatkan keputusan iya yang paling baik. Aku akan em mendengarkannya. Aku em emang em em merlukan pendapat-pendapat kalian. Tetapi keputusan terakhir ada di tanganku, jawab kibuyut. Beberapa orang bebahu em emang sependapat dengan kibuyut. Tetapi bebahu ye ang menganggap bahwa sebuah padukuhan mutlak tunduk kepada kabuyutan tetap pula pendiriannya. Karena itu maka salah seorang dari em mereka berkata, Baiklah, keputusan terakhir em emang ada pada kibuyut. Tetapi kita akan mendengar keterangan perempuan tua itu. Aku akan em 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 uinya, berkata kibayut. Kibuyut akan pergi ke rumahnya bertanya bebahu itu. Ya, aku sudah berjanji dengan kibukel, jawab kibuyut. Kenapa kibuyut harus pergi ke rumahnya? Kenapa kibuyut tidak em em merintahkan saja kepada kibukel untuk em em bawa perempuan tua itu kemari bertanya bebahu itu. Perempuan itu sudah terlalu tua, jawab kibuyut. Biarlah aku ye ang leibah em udah datang kepadanya, meskipun aku pun sudah terhitung tua. Tetapi kibayut berhak em em manggil siapa saja yang kibuyut perlukan dari penghuni kabuyutan ini, jawab bebahu itu. Aku em emang berhak em em manggil. Setiap orang ye ang tinggal di kabuyutan ini harus memenuhi panggilanku. Tetapi kali ini aku em emang tidak em em manggilnya, sehingga perempuan tua itu tidak berkewajiban untuk datang menghadapku, jawab kibayut. Untuk em menjaga kewilbawaan kibuyut, sebaiknya kibuyut em em manggilnya, berkata bebahu itu. Tetapi aku harus menunjukkan sikap haormatku kepada orang tua. Apalagi orang tua yang sudah berbaik hati em em berikan rumahnya dan segala milik ye ang masih ada padanya, karena kekayaannya ye ang lain ye ang tidak terhitung banyaknya, termasuk anak-anaknya sudah ditelan oleh ilmu hitamnya, berkata kibuyut. Bebahu itu tidak dapat mengatasinya lagi. Namun ia masih minta kepada kibuyut, kibuyut, aku mohon agar aku diperkenankan ikut bersama kibuyut. Aku ingin tahu, apakah nenek tua itu tidak ditakut-takuti oleh Ki Bekel. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik, siapa yang ingin ikut aku, ikutlah. Beberapa orang bebahu em emang menyatakan untuk ikut serta. Tetapi ada di antara mereka ye ang bersikap sebagaimana sikap kibuyut. Sementara itu ye ang lain menginginkan agar apa ye ang diserahkan oleh nenek tua itu diambil oleh kabuyutan. Sebagaimana ye ang telah disepakati, maka menjelang tengah em malam kibuyut telah pergi ke rumah nenek tua itu. Sedangkan Ki Bekel telah lebih dahulu datang bersama beberapa bebahu padukuhan. Ketika kibuyut datang, maka Ki Bekel telah em em persilahkannya untuk naik ke pendapa. Mahisa Amping ternyata masih sempat menghidangkan. Em minuman bagi para tamu dengan mangkuk ye ang sengaja telah dibawa oleh seorang pembantu Ki Bekel, karena di rumah tua itu tidak tersedia mangkuk minuman cukup banyak. Ki Bekel bertanya kibuyut kemudian, aku datang untuk em em menuhi kesepakatan kita kemarin. Aku akan bertemu dengan perempuan tua pemilik ruam ini. Aku ingin berbicara serba sedikit mengenai rumahnya ini. Baik kibuyut. Aku pun sudah em em beritahukan kepada nenek tua itu, bahwa hari ini Ki Bayut akan menemuinya, berkata Ki Bekel. Dan kau tentu sudah mengancamnya pula, tiba-tiba saja bebahu kabuyutan yang menginginkan rumah itu menjadi milik kabuyutan em em motol. Ki Bekel em memandangi orang itu dengan sorot metu ye ang tajam. Dengan nada rendah ia berkata, Ki Bayut, apakah aku harus melayaninya? Tetapi Ki Bayut menjawab, aku ingin berbicara dengan perempuan itu. Baiklah, jawab Ki Bekel. Lalu katanya kepada Mahisa. Murti ye ang hadir pula di pendapat itu, tolong, panggil perempuan tua itu. Sejenak kemudian Mahisa Murti sudah menemui nenek tua itu di ruang tengah. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya, kau dengar pendapat salah seorang bebahu itu nek? Nenek tua itu mengangguk. Bebahu itu menuduh Ki Bekel telah mengancam nenek. Sehingga jawaban nenek seolah-olah telah dipersiapkan lebih dahulu. Berkata Mahisa Murti, karena itu tolong nek, bersikaplah wajar. Jangan gelisah. Kami ada di sini. Bahkan kami akan berada di pendapat. Jika terjadi sesuatu, kami tidak akan em em biarkan nenek dalam kesulitan. Nenek tua itu mengangguk-angguka. Bukankah nenek em ngerti maksudku bertanya Mahisa Murti? Nenek itu mengangguk-angguk pula. Demikianlah, sejenak kemudian nenek itu pun telah berada di pendapat menghadap Ki Buyut. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping telah berada pula di pendapat itu. Bahkan Mahisa Amping. Sempat duduk di sebelah nenek tua itu. Justru agak menersaknya. Dengan ramah Ki Buyut pun telah menanyakan keselamatan nenek tua itu, yang ternyata sikap Ki Buyut itu dapat sedikit meredakan ketegangan jiwa perempuan tua itu. Bahkan Ki Buyut em memang tidak langsung bertanya tentang niat perempuan tua itu menyerahkan rumahnya. Dengan demikian, maka perempuan itu tidak lagi merasa ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ki Buyut. Apalagi setiap kali Ki Buyut nampak tersenyum dan bahkan tertawa. Baru ketika Ki Buyut ia ekin bahwa perempuan tua itu telah menjadi lebih terbuka, pertanyaannya emulai mengarah pada persoalan yang sesungguhnya. Namun dengan cerdik Ki Buyut em memancing jawaban nenek tua itu sehingga dapat meyakinkan dirinya. Beberapa orang bebahu yang ikut mendengarkan pembicaraan itu menjadi tegang. Mereka mengerti bahwa care yang paling baik telah dilakukan oleh Ki Buyut. Jawaban-jawaban perempuan itu akan merupakan pernyataan yang sebenarnya dari niatnya sendiri, karena nenek tua itu tidak lagi dikekang oleh ketegangan jiwanya. Ki Buyut sendiri tidak terkejut ketika ia mendengar jawaban-jawaban nenek tua itu. Juga jawaban atas pertanyaannya, jadi, kepada siapa sebenarnya nenek ingin menyerahkan rumah nenek? Perempuan tua itu em menarik nafas dalam-dalam. Sambil em memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia menjawab dengan jujur, mulanya aku ingin em em berikan warisanku kepada anak-anak muda itu. Mereka adalah anak-anak yang baik. Di saat aku sendiri dan merasa asing dari kehidupan ini, mereka datang kepadaku. Mengisi kekosongan hatiku dan dengan kehadirannya di dalam hidupku, maka aku em merasa bahwa aku masih menghuni dunia ini. Dengan demikian, maka rumah dan isi niatlah akan menjadi milik anak-anak muda itu sepeninggal nenek, berkata Kibuyut. Tidak. Anak-anak itu telah menghubungkan aku dengan dunia di sekitarku. Mereka lah Yeang kemudian menuntun aku untuk em menyerahkan rumah dan segala isinya kepada lingkunganku. Kepada satu keluarga Yeang sebenarnya merupakan keluarga besar di mana aku berada di dalamnya, jawab nenek tua itu. Siapakah Yeang kau maksudkan bertanya Kibuyut? Kepada padukuhan ini, sudah tentu aku tidak dapat menyerahkan kepada orang-orang yang lewat, orang-orang yang kemudian telah em em asuki dunia ku Yeang semula kosong sem asekali, seorang demi seorang. Karena itu, maka aku telah menyerahkannya kepada orang Yeang mampu em e wakili seluruh keluarga padukuhan ini. Kibuyut, berkata nenek tua itu. Kibuyut em em ngangguk-angguk. Kemudian ia berpaling kepada para bebahu sambil berkata, Aku percaya kepada kata-katanya. Ia mengatakannya dengan jujur. Ya, jawab bebahu Yeang menginginkan rumah itu menjadi milik kabuyutan, meskipun ada unsur pamrih pribadi. Katanya lebih lanjut, namun sebaiknya Kibuyut bertanya, Apakah nenek itu tidak lebih berbangga jika rumah dan isinya em menjadi em milik kabuyutan serta digunakan untuk kepentingan kabuyutan meskipun letaknya di padukuhan ini, karena padukuhan ini juga em merupakan bagian dari kabuyutan. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata, Nek, kau sudah mendengar sendiri pertanyaan itu. Bagaimanakah jawabmu atas pertanyaan itu? Perempuan itu termungu em mangu sejenak. Ketegangan jiwanya mulai lagi mencengkamnya. Namun ia masih sempat menjawab, Kibuyut. Aku sudah menirahkannya kepada Kibukul. Segala sesuatunya terserah kepada Kibukul. Tetapi bagiku, aku merasa lebih akrab dengan padukuhan ini daripada dengan seluruh kabuyutan. Baru saja aku sempat kembali em-em asuki pergaulan hidup wajar di padukuhan ini. Karena itu, maka sebaiknya aku tidak menyakiti hatinya. Jika aku mengambil kembali apa yang sudah aku serahkan. Apakah Kibukul sudah menakut-nakut timunnya? Mengancamu. Jangan takut bahwa kau akan em-em ngalami. Kesulitan jika kau ambil lagi rumah ini dan kau serahkan kepada Kibuyut. Yang em-em punyai wewenang jauh lebih besar dari Kibukul, berkata bebahu itu. Nenek tua itu mulai menjadi bingung. Tetapi ia menjawab, segala sesuatunya telah aku serahkan kepada Kibukul. Aku tidak memilikinya lagi. Tetapi bukankah rumah ini baru dianggap sah untuk diwarisi setelah nenek meninggal bertanya bebahu itu? Tidak. Aku sudah menirahkannya. Sebenarnya aku sudah mati sejak beberapa tahun yang lalu. Aku sekarang sudah tidak em-em merlukan apa-apa lagi kecuali diakui kehadiranku di padukuhan ini, berkata nenek tua itu. Nah, semuanya sudah jelas, berkata Kibuyut. Belum, jawab bebahu itu, aku sudah em-em ngatakan, bahwa sebaiknya Kibuyut memanggil nenek itu dan berbicara dengannya tanpa kehadiran Kibukul. Jadi, jika bukan Kibukul, kitakah yang akan menakut-nakutinya bertanya Kibuyut? Bebahu itu terdiam. Tetapi agaknya masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Ia masih tidak rela jika rumah itu akan menjadi banjar bagi sebuah padukuhan, sehingga banjar itu akan em menjadi jauh lebih baik dari banjar kad buyutan. Demikian pula hasil penjualan benda-benda berharga itu. Namun bebahu itu tidak dapat mengatasi keputusan yang sudah ditetapkan oleh Kibuyut, bahwa nenek tua itu menyerahkan warisannya kepada Kibukul atas nama seluruh padukuhan. Bahkan hal itu em merupakan rangkaian dari sikap anak-anak muda yang menurut nenek itu berbuat sangat baik kepadanya, justru saat dia masih dianggap orang asing. Karena itu, maka untuk sementara bebahu itu harus menerima satu kenyataan tentang sikap Kibuyut. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Kibuyut itu pun telah em intadiri. Ia sudah MRSA MNI lesaikan satu masalah yang rumit justru karena sikap beberapa orang pembantunya sendiri. Kibuyut sama sekali sudah tidak em em ikirkan bahwa hal itu masih akan berekor lagi. Tetapi dalam pada itu, bebahu yang menganggap sikap Kibuyut itu terlalu lemah, telah berusaha untuk mengambil jalannya sendiri. Sepeninggal Kibuyut, maka Kibukul pun telah minta diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga sudah menyatakan bahwa mereka besok akan segera berangkat meninggalkan padukuhan itu. Bukankah sudah tidak ada masalah lagi? Kibukul bertanya Mahisa Murti. Nampaknya semuanya sudah teratasi, berkata Kibukul, tapi kita masih harus berhati-hati. Namun, maaf bahwa kami tidak akan dapat tinggal di padukuhan ini lebih lama lagi, berkata Mahisa Murti.